Jangan khawatir, aku punya hal lain selain mataku. Tidak akan ada masalah jika aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Tidak peduli apapun, dia selalu begitu pendiam, berdiri di sana tanpa bersuara. Bagaimana dengan? Jangan katakan apa-apa lagi. Li Suanji menyela. Aku sendiri yang akan memperjuangkan mataku. Aku bukan sampah. Aku bisa melakukannya sendiri. Long Chen tidak tahan untuk melukai harga dirinya. Dia adalah orang yang pantang menyerah dan tidak mau menerima bantuan dari orang lain. Untung saja mereka bisa bertarung berdampingan. Pada saat ini, Mos Xiaolang berkata, aku merasa itu memang ada, dan seharusnya berada di arah itu. Long Chen sudah membicarakan hal ini. Dia, Li Suanji, dan Xiaolang semuanya punya hal yang harus dilakukan. Untuk mendapatkan bunga dewi bagi Li Suanji, mereka hanya perlu bertarung sampai mati dengan tim lain. Sekarang permainan sudah dimulai, tim lain sudah mulai berburu. Dia tidak tahu apa-apa tentang benda yang ditinggalkan oleh Void Universe Dragon, jadi dia memutuskan untuk pergi ke arah Nine Serenities Devil Ancestral Flame milik Mos Xiaolang. Bagaimanapun, dia lebih percaya diri, sementara Long Chen tidak tahu apa-apa tentang itu. Setelah mengambil keputusan, mereka berlima berangkat menuju Wolf Cope. Di neraka avici ini, terdapat banyak makhluk dari klan hantu. Banyak di antara mereka yang sangat kuat. Karena mereka baru saja tiba, mereka tidak berani berkeliaran di sekitar kota. Mereka hanya bisa melewati pegunungan yang gelap dan suram, sehingga tidak menimbulkan banyak suara. Bukankah kau bilang bahwa selama kita mendekat, kita bisa menemukan benda yang ditinggalkan oleh naga Void Universe? Long Chen menggunakan teknik mata jiwanya untuk melihat sekeliling dengan waspada saat dia berbicara kepada Kiten. Angin dingin bertiup kencang, tulang-tulang di tanah berjatuhan dan hancur. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Agak sulit. Permukaan neraka abadi sangat kompleks, dan tekanan ruangnya sangat tinggi. Tidak apa-apa jika kita berada di luar, tetapi benda itu mungkin sangat tersembunyi. Aku akan berusaha sebaik mungkin, tetapi aku tidak bisa. Kau bisa mencoba bergerak. Jangan khawatir, itu tidak berada di level neraka ini. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu jika aku merasakannya. Bahkan si anak kucing yang malas pun sangat antusias dengan naga alam semesta Void. Ia tetap berada di bahu Long Chen dan berpatroli di area tersebut. Anak kucing hitam itu awalnya sangat lucu, tetapi hal itu membuatnya malas dan malas untuk memeliharanya. Itu benar-benar dosa. Berhenti. Long Chen tiba-tiba menunjukkan bahwa dalam jangkauan teknik murid jiwanya, makhluk-makhluk mayat hidup semacam itu memang telah muncul. Jiwa mereka memang sangat aneh, sangat berbeda dari jiwa manusia dan iblis. Jiwa, sebenarnya tidak lengkap. Jiwa yang tidak lengkap sebenarnya dapat mengendalikan gerakan tubuh seperti ini. Long Chen terkejut. Meskipun dia tidak dapat melihat wujud benda itu, dia dapat merasakan jiwanya. Dalam jangkauan teknik murid jiwanya, total lima atau enam hantu lewat. Setiap jiwa mereka tidak lengkap, seperti sepotong kain compang kemping, penuh dengan lubang. Mereka sudah muncul. Di mana mereka? Li Tianji bertanya dengan tergesa-gesa. Di depan, Long Chen menunjuk. Benar saja, pada saat ini, angin dingin bertiuk, bersiul. Tangisan sedih datang dari depan, membuat kulit kepala mati rasa dan rambut berdiri tegak. Saat mereka bergerak maju, gunung-gunung hitam aneh di sekitarnya bergetar dan banyak batu berjatuhan. Jumlah mereka tidak banyak. Mungkin ada banyak dari mereka di neraka avici ini. Kita hanya kebetulan menghalangi jalan mereka. Mari kita lihat seberapa kuat mereka. Long Chen memutuskan. Ah! Soyeon langsung tegang. Pada saat ini, Long Chen merasa bahwa pihak lain tampak sangat bersemangat. Kecepatan mereka meningkat beberapa kali saat mereka bergegas ke arah mereka. Hidung mereka sangat sensitif. Mereka seharusnya mencium bau kita. Semuanya, hati-hati. Mereka datang. Long Chen sangat serius. Makhluk-makhluk yang disebut hantu ini masih berjarak lima atau enam kilometer, tetapi mereka benar-benar dapat merasakan keberadaan mereka berlima. Mereka sangat berbahaya. Tepat saat dia selesai berbicara, angin yang mencurigakan bertiup di depan mereka. Batu-batu gunung bergetar, dan terjadi beberapa ledakan. Sebanyak enam sosok hitam tiba-tiba turun dari puncak gunung di depan mereka. Mereka jatuh dengan keras di depan semua orang. Sesaat sekelilingnya dipenuhi bau busuk. Long Chen dengan hati-hati mengamati penampakan hantu di depannya saat itu. Dia sedikit terkejut. Makhluk-makhluk ini tampak mirip manusia, tetapi tubuh mereka tinggi, berkisar antara 2 hingga 5 meter. Kulit mereka berwarna abu-abu pucat, tanpa kilau apapun. Mata mereka sebesar lonceng tembaga, dan warnanya juga abu-abu pucat. Mereka sangat jelek. Sepasang taring tertancap di rahang atas mereka, bernoda lendir hijau busuk. Potongan-potongan kain compang kemping melilit tubuh mereka, nyaris tidak menutupi keburukan mereka. Yang paling mengejutkan adalah ada rantai besi hitam yang tumbuh dari daging dan darah mereka, melilit tubuh mereka. Itu tampak sangat menakutkan. Seolah-olah rantai besi hitam berkarat ini awalnya melilit tulang mereka sejak awal, dan daging dan darah mereka tumbuh kemudian. Tempat-tempat di mana rantai besi tumbuh dari daging dan darah mereka masih berdarah dan mengeluarkan nanah. Baunya sangat busuk dan tampak sangat menakutkan. Makhluk yang ganas dan ganas itu mengeluarkan suara seperti tangisan bayi. Membuat kulit kepala mati rasa. Melihat penampakan makhluk-makhluk mati ini, Soyeon yang pemalu adalah orang pertama yang berteriak ketakutan. Dia segera menutup matanya. Li Tianji juga menjadi pucat dan mundur beberapa langkah. Dia tidak sabar untuk menemukan tempat bersembunyi. Namun, dia tidak punya waktu. Karena setelah merasakan aura orang-orang yang masih hidup, Kenam hantu yang menakutkan itu tidak sabar untuk menerkam Long Chen dan yang lainnya. Mulut mereka terbuka lebar, dan mereka bergegas ke arah mereka. Di mata mereka, Long Chen dan yang lainnya adalah makanan. Kalian lindungi mereka berdua. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan Scarlet Blood Skyen dan mengubahnya menjadi pedang lebar berwarna darah. Kemudian, dia bergegas menunjukkan enam hantu itu. Hantu-hantu ini bertarung tanpa aturan apapun. Satu-satunya kelebihan mereka adalah mereka sangat menakutkan. Selain itu, kekuatan fisik mereka juga sangat mengerikan. Namun, Long Chen bahkan lebih menakutkan. Dia mengerahkan kekuatannya dan bertabrakan dengan salah satu hantu setinggi tiga meter. Pedang lebar di tangannya tiba-tiba menebas. Tiba-tiba, lengan tebal pria itu terpotong. Nana hijau menyembur keluar dan hampir menyemprot ke seluruh tubuh Long Chen. Setelah terluka, hantu itu menjerit sedih. Namun, ia tetap berlari ke arah Long Chen. Long Chen menemukan bahwa luka di lengannya mulai beregenerasi. Lengannya sebenarnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan pemulihannya sangat kuat. Tidak heran ekspresi semua orang berubah ketika mereka berbicara tentang makhluk-makhluk ini. Makhluk-makhluk ini mungkin hanyalah prajurit kecil dari ras hantu. Siapa yang mengira bahwa mereka akan begitu kuat? Long Chen menarik pedang lebarnya dan mengayunkannya secara horizontal. Dengan suara berdenting, Scarlet Blood Skyen memotong daging hantu itu. Namun, daging itu tersangkut di dalam rantai besi. Long Chen tahu bahwa itu pasti rantai hitam aneh di dalam tubuhnya yang menghalangi Scarlet Blood Skyen. Meskipun hantu itu telah dipotong oleh Long Chen, ia masih dengan gila menerjang ke arah Long Chen. Berengsek. Pedang panjang Long Chen berubah menjadi tombak. Dia menggunakan 24 serangan tombak dan menusuk tubuh hantu itu lebih dari 10 kali sebelum membunuhnya sepenuhnya. Pada saat ini, 5 hantu lainnya telah bergegas menuju sisi siaolang. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan berbalik. Meskipun hal-hal ini sulit untuk dihadapi, ketika mereka serius, mereka tidak cukup untuk menjadi ancaman. 6 hantu dengan cepat jatuh di bawah kaki Long Chen. Sama seperti manusia dan setan, kelemahan hantu ini adalah otak mereka. Long Chen memperhatikan bahwa rantai hitam ini sebenarnya tumbuh dari tulang mereka. Rantai-rantai itu sangat cocok satu sama lain, sehingga Scarlet Blood Skyen tidak dapat memotongnya dalam waktu singkat. Saatnya pergi. Ku dengar teman-teman mereka bisa mencium bau mayat mereka. Sebentar lagi, akan ada banyak hantu yang datang ke sini. Mo Xiaolang berkata dengan hati-hati. Sekalipun dia tidak bertindak, dia merasa hal-hal ini tidak mudah untuk dihadapi. Long Chen berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan Scarlet Blood Skyen miliknya dan menebas salah satu rantai mayat tersebut. Pada saat ini, rantai tersebut otomatis terlepas dari tulang-tulang mayat tersebut dan berubah menjadi serutan besi, yang tertiup angin dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen terkejut dan melihat sekeliling. Rantai hitam pada kenam mayat itu semuanya telah membusuk. Hanya tubuh hantu saja yang tertinggal, mengeluarkan bau yang amat tidak sedap. Ayo pergi. Long Chen segera pergi begitu dia berkata demikian. Dia memimpin tim istana naga jahat dan melaju kencang menuju lokasi di mana sembilan api leluhur iblis dunia bawah akan muncul. Mereka pergi dengan cara yang tidak mencolok. Setelah memahami kekuatan ras hantu, Long Chen menjadi lebih berhati-hati. Dia terus-menerus menggunakan teknik mata jiwanya untuk memantau sekelilingnya. Sejujurnya, makhluk-makhluk ini hanya memiliki sisa jiwa. Bahkan dengan teknik murid jiwa, tidak mudah untuk mengidentifikasi mereka. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan melewatkan beberapa. Seperti yang diharapkan, tidak lama setelah tim Long Chen pergi, sejumlah besar hantu bergegas datang dan memakan mayat yang telah dibunuh Long Chen. Jelaslah bahwa makhluk hidup mati ini tidak memiliki kecerdasan. Neraka avici jauh lebih besar dari yang dibayangkan Long Chen. Mereka membutuhkan waktu lima hari lima malam untuk mencapai api leluhur iblis sembilan ketenangan. Selama waktu itu, mereka bertemu banyak makhluk itu. Bahkan ada beberapa yang lebih kuat. Kecakapan bertarung mereka setara dengan tingkat kesembilan alam bela diri dewa, dan tinggi mereka setidaknya sepuluh meter. Namun, Long Chen memiliki teknik murid jiwa, jadi dia bisa menghindarinya. Ada suatu waktu ketika ada terlalu banyak makhluk undet di dekatnya. Long Chen tidak punya pilihan selain memilih arah untuk menerobos. Saat itu, dia dan Mo Xiaolang menyerang bersama. Tapi Mo Xiaolang sangat kuat. Saat bertarung, efisiensinya bahkan lebih tinggi daripada Long Chen. Dengan mereka berdua membersihkan jalan, tiga lainnya tidak perlu melakukan apapun. Tak peduli apapun, perasaan saling percaya dan berjuang berdampingan ini cukup baik. Setelah berjalan selama dua hari lagi, mereka berlima masih berada di pegunungan yang menyeramkan. Hantu-hantu yang menakutkan di sekitarnya tampaknya semakin banyak jumlahnya. Ada beberapa kali ketika tim Long Chen tidak punya pilihan selain menyerang. Setelah membunuh mereka, sejumlah besar hantu akan segera menyerbu. Sepertinya mereka tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua. Jumlahnya meningkat. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Li Suanji sedikit merasa gelisah. Beberapa kerangka manusia di tanah itu sebenarnya baru. Sangat jelas bahwa seseorang telah meninggal di sini belum lama ini. Selain mereka, masih banyak manusia yang belum berhasil keluar. Pada saat ini, Long Chen menemukan bahwa token emas di tangannya telah menyala. Ini berarti bahwa tim lain telah muncul dalam radius 10 mil di sekitar mereka. 1342 Pertama, dia menemukan lokasi tim lainnya. Namun, tidak ada satu jiwapun yang termasuk dalam ras manusia atau ras iblis. Hanya ada sekitar selusin anggota ras hantu yang masih hidup. Namun, token emas itu ada di sana. Long Chen memberitahu semua orang apa yang dilihatnya dan kemudian berkata, Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Tempat ini sangat aneh. Semua orang harus waspada. Ya, semua orang mengangguk. Long Chen juga memiliki teknik mata jiwa, jadi dia adalah pemimpin yang paling cocok. Selain itu, pikirannya jauh lebih teliti daripada yang lain, dan dia tegas dalam hal membunuh. Dia adalah pemimpin alami. Lima mil tidaklah jauh bagi mereka. Saat mereka semakin dekat, Long Chen menemukan bahwa selain belasan hantu jahat yang masih tidak bergerak di kejauhan, tidak ada makhluk hidup lain di sekitarnya. Hantu-hantu itu tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi kelompok Long Chen. Token emas itu ada di sana. Long Chen memimpin semua orang ke sana dan mempercepat langkahnya. Saat mereka bergegas, Long Chen menebak kemungkinannya. Pada akhirnya, ia memikirkan satu-satunya kemungkinan. Mungkin tim itu telah diserang oleh ras hantu, dan lengan yang memegang token emas itu secara tidak sengaja terkoyak. Atau mungkin kaptennya telah meninggal. Semua itu adalah kemungkinan. Namun, kekuatan tempur dari 20 tim itu sebenarnya tidak buruk. Hanya selusin hantu saja sudah cukup untuk melakukan ini. Terlalu banyak pertanyaan dalam benaknya, jadi dia hanya bisa pergi dan melihatnya. Desir. Kelompok lima orang itu tiba. Bau mereka telah tercium oleh ras hantu sebelum mereka tiba, tetapi anehnya, mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka tetap di tempat mereka berada. Long Chen menoleh dan perutnya bergejolak. Total ada lima mayat yang dikelilingi oleh belasan hantu. Mereka adalah mayat manusia, dan belasan hantu itu dengan senang hati melahap daging dan darah mereka. Mereka menjelati setiap bagian daging hingga bersih. Adegan berdarah ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Gadis-gadis itu tidak tahan melihat adegan berdarah ini. Untungnya, Li Suanji tidak bisa melihatnya, tetapi dia tetap tahu apa yang sedang terjadi. Mata Long Chen tajam, dan dia segera menyadari bahwa salah satu hantu telah menelan lengan dan memuntahkan token emas. Identitas kelima mayat ini sudah jelas. Mereka adalah salah satu dari 20 tim. Pada saat ini, Long Chen membuat keputusan. Pertama-tama, ia akan membiarkan Soyeon dan Li Tianji memasuki alam kekosongan besar. Melihat situasi beberapa hari terakhir, memang tidak pantas bagi mereka untuk tetap berada di luar. Akan sangat berbahaya bagi mereka untuk bertarung dengan hantu biasa. Akan sangat buruk jika mereka terluka secara tidak sengaja atau bahkan dimakan. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, dia membayangkan dirinya berada dalam situasi itu. Soyeon dan Li Tianji tidak sabar untuk memasuki alam kekosongan besar. Mereka bahkan ingin meninggalkan neraka abadi. Bunuh benda-benda ini terlebih dahulu. Setelah memastikan keselamatan mereka, ketiga prajurit itu, yang setidaknya berada di puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi, dapat bergerak dengan lebih mudah. Ketiganya mengambil tindakan dan segera membunuh anggota klan hantu yang masih melahap mayat-mayat itu. Long Chen tidak tahan melihat pemandangan ini, tetapi dia tetap mengambil token emas di tanah. Ada catatan pada setiap token emas. Ini bukan tim dari 12 aliansi tertinggi. Mereka dipilih oleh pasukan lain. Mereka tidak kuat, jelas Long Chen sambil menyerap token emas itu ke lengannya. Pada saat ini, Mo Xiaolang membakar ke-5 mayat itu dan membakarnya hingga bersih. Ini lebih baik daripada dimakan. Di tempat ini, mereka bisa melupakan tentang dikuburkan. Setelah berhadapan dengan mereka, Long Chen berpikir keras dan berkata, tidak mungkin membunuh mereka hanya dengan anggota Ghost Rache ini saja. Selain itu, tidak ada tanda-tanda pertempuran di sekitarnya. Namun, jika itu adalah tim lain, mustahil bagi mereka untuk tidak mengambil golden token yang paling penting. Siapa yang melakukannya? Li Suanji juga bingung dan berkata, lagi pula, jika itu adalah hantu biasa, roh bela diri dewa mereka dapat bertahan hidup, tetapi tidak ada gerakan di sini. Jelas, mereka terbunuh dengan satu pukulan, dan roh bela diri dewa mereka hancur. Jadi, siapa yang melakukannya? Memikirkan hal ini, mereka bertiga merasakan bulu kuduk mereka merinding. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Mungkin ada ahli di sini yang tidak bisa kita tangani. Long Chen segera mengambil keputusan, dan mereka bertiga segera meninggalkan tempat ini. Hati Long Chen sedang kacau. Jika benar-benar ada ahli yang bisa membunuh tim secara diam-diam, maka mereka pun akan berada dalam bahaya. Para ahli alam nirvana dari klan manusia dan klan iblis tidak bisa masuk. Mungkinkah itu makhluk undet? Neraka avici bukanlah neraka yang paling mengerikan, jadi bagaimana bisa ada ahli seperti itu? Tiba-tiba, tubuh Long Chen menjadi dingin. Dia merasa sedang diawasi, dan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan menjalar ke tulang punggungnya. Ada apa? Melihat Long Chen berhenti, dua orang lainnya langsung berhenti dan menjadi waspada. Long Chen kebingungan. Dia menggunakan teknik mata jiwa untuk melihat sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ayo pergi, kata Long Chen dan terus melangkah maju. Mo Xiaolang dan Li Suanji menggelengkan kepala dan hanya bisa mengikuti. Sekitar 20 tarikan napas waktu setelah mereka pergi, sebuah bayangan humanoid tiba-tiba muncul di tanah, melayang ke arah mereka. Dari bayangan itu, dia seharusnya mengenakan pakaian compang kemping. Ada juga beberapa rantai hitam tipis yang terseret di tanah, mengeluarkan suara yang membuat kulit kepala seseorang geli. Titik-titik. Long Chen yakin bahwa dia sedang diawasi. Ada keberadaan yang bahkan mata iblis pemakan jiwa tidak dapat mendeteksinya. Keberadaan itu sedang mengawasi mereka. Long Chen tidak dapat menemukannya apapun yang terjadi, tetapi keberadaan itu memang ada. Dan mungkin karena suatu alasan, keberadaan itu tidak membunuh mereka seperti halnya membunuh tim. Dia diam-diam menceritakan masalah ini kepada Mo Xiaolang dan Li Suanji. Mereka bertiga merasa hal itu sangat merepotkan. Kakak, mengapa kita tidak kembali dan melawannya? Gerutu Mo Xiaolang. Tidak, kita tidak bisa menyerang begitu saja tanpa mengetahui kekuatannya. Tempat ini sangat aneh. Selain itu, sudah tiga hari, dan dia masih belum menyerang. Dia pasti takut. Sebaiknya jangan gegabuh. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Long Chen tetap mengatakan ini. Dia merasa lebih baik tidak mencoba pertempuran yang akan merugikan yayasannya. Lagi pula, dia punya tujuan lain untuk datang ke sini. Mata iblis pemakan jiwa milik keluarga Li tidak begitu efektif melawan para pejuang di atas alam nirvana. Lagi pula, itu bukanlah teknik rahasia tingkat tinggi. Dari sini, kita dapat memperkirakan bahwa makhluk yang mengikuti kita seharusnya mendekati atau bahkan setingkat itu. Li Suanji menggigit bibirnya yang halus dan berkata dengan lembut. Adapun Li Tianji dan Soyeon, meskipun mereka tidak keluar, mereka juga sangat gugup di alam kekosongan besar. Bukannya Long Chen tidak ingin bertarung, tetapi dia takut. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sama sekali tidak ada manfaatnya bertarung dengan makhluk berbahaya seperti itu. Itu tidak membunuh mereka sekarang karena hal-hal tertentu, tetapi jika mereka memprovokasinya, tidak pasti apakah mereka dapat bertahan hidup. Long Chen tidak ingin menjadi sekumpulan makanan hantu. Di bawah pelacakan keberadaan misterius itu, mereka bertiga menuju ke arah api leluhur iblis 9 meter secepat yang mereka bisa. Namun, dalam proses maju, semakin banyak hantu. Setiap kali, akan ada beberapa kelompok hantu yang berkeliaran dalam jarak 5 km, mengeluarkan teriakan lapar. Itu menakutkan. Saat Long Chen bertarung, dia ingin menyingkirkan benda di belakangnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, orang di belakangnya masih ada di sana. Pada akhirnya, Long Chen tidak peduli lagi. Dia melambat, dan pihak lain melakukan hal yang sama. Dia menatap mereka dari jauh, tetapi tidak mendekat. Di tempat ini, mereka harus bertarung dengan ras hantu lebih dari 10 kali sehari. Dari sini, dapat diketahui bahwa jumlah hantu telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Neraka avici ini, apakah terjadi sesuatu? Li Suanji tiba-tiba berkata dengan lembut. Itu mungkin saja. Beberapa perubahan yang tidak kita ketahui telah terjadi. Jika kita bisa bertemu orang lain, kita mungkin bisa mengetahui lebih banyak, kata Long Chen. Tepat saat dia selesai berbicara, token emas di tangannya tiba-tiba menyala lagi. Tim lain telah muncul. Ketiganya tidak dapat menahan rasa gugup. Dengan keberadaan yang mengerikan itu menatap mereka, tim lain benar-benar muncul. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Ketika Long Chen menemukan pihak lain, pihak lain juga menemukan mereka. Pada saat ini, mereka bergegas ke arah Long Chen. Seketika, pedangki membubung ke langit. Orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang. Mos Yaolang samar-samar bisa merasakan aura pedang. Tidak. Mereka dari penjara pedang Asura, tapi... Long Chen menyipitkan matanya dan wajahnya berubah jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bukankah seharusnya satu tim terdiri dari lima orang? Mengapa ada tujuh orang? Dua tetua lainnya juga dari penjara pedang Asura, tetapi mereka seharusnya berada di alam bela diri sempurna. Mereka bersama-sama untuk melanggar aturan permainan. Mos Yaolang tertawa dingin dan berkata, aku sudah tahu bahwa sekelompok orang ini tidak akan bermain dengan jujur. Aku rasa ketika neraka abadi ditutup, akan ada orang-orang yang menyelinap masuk untuk menunggu mereka. Dua belas aliansi tertinggi kurang lebih akan menggunakan trik-trik kecil mereka. Kedua orang di alam sempurna jalur bela diri ini akan memberi mereka peluang besar untuk menang. Mereka bertiga berhenti dan menunggu orang-orang dari penjara pedang Asura tiba. Penjara pedang Asura diperuntukkan bagi ras Asura. Ras Asura juga tampak sangat mirip dengan ras manusia. Yezeng dari istana naga jahat berasal dari ras Asura, tetapi ia tumbuh di wilayah ras manusia, jadi ia bukan lagi ras Asura murni. Ras Asura sejati juga ahli dalam ilmu pedang. Jika wilayah kekaisaran roh pedang adalah raja ilmu pedang, maka mereka adalah para pembunuh ilmu pedang. Ilmu pedang di penjara pedang Asura sangat ganas dan langsung, menyeramkan dan tragis. Mereka terlahir untuk membunuh. Setiap orang memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk diri mereka sendiri. Tumbuh di penjara pedang, mereka adalah ras yang berkultivasi dengan gila-gilaan tanpa rasa takut. Pedang Dao penjara pedang Asura awalnya sangat kuat. Dengan tambahan dua ahli di alam sempurna jalur bela diri, mereka menjadi ancaman besar bagi tim istana naga jahat. Di depan ada seekor harimau ganas dan di belakang ada seekor serigala lapar. 1343 Meskipun para pengejar di belakang mereka menakutkan, mereka telah mengejar kelompok Longchen untuk waktu yang lama tanpa ada gerakan apapun. Sementara Longchen dalam keadaan waspada tinggi, dia juga menaruh perhatian penuh pada tim penjara pedang Asura. Jika bukan karena dua tetua di alam sempurna jalur bela diri, Longchen dan yang lainnya tidak akan memperhatikan tim penjara pedang Asura. Namun, sekarang berbeda. Token emas di tangannya berkedip-kedip dan semakin terang. Ini membuktikan bahwa tim penjara pedang Asura sedang mendekat dengan cepat. Longchen memberi tahu dua orang di sampingnya untuk waspada. Kemudian, dia berdiri di tempat dan menyaksikan tujuh aura pedang melesat. Di depan Longchen, mereka berubah menjadi tujuh ahli pedang Dao. Di antara tim penjara pedang Asura, selain dua prajurit di alam sempurna jalur bela diri, kaptennya juga relatif kuat. Dia mungkin juga berada di alam sempurna jalur bela diri. Bagaimanapun, tim penjara pedang Asura adalah salah satu yang terkuat di antara 12 aliansi tertinggi. Pada saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan. Mereka belum bertarung, tetapi suasananya dipenuhi dengan bau mesiu. Mereka mungkin tidak menyangka akan bertemu dengan tim istana naga jahat. Oleh karena itu, mereka awalnya terkejut dan menjadi sangat waspada. Kapten tim penjara pedang Asura adalah seorang pria muda. Dia tampak sangat muda dan belum dewasa. Tingginya bahkan tidak mencapai dada Longchen. Dia mengenakan jubah abu-abu dan rambutnya yang panjang mencapai tumitnya. Faktanya, usianya yang sebenarnya sudah mendekati seribu tahun. Alasan mengapa dia masih mempertahankan kondisi yang begitu muda adalah karena kultivasinya, dan juga karena fisiknya sendiri. Ini adalah jiwa yang dewasa dan gila yang hidup dalam tubuh seorang pemuda. Semua penghuni penjara pedang Asura seperti ini. Mata mereka tidak sepenuhnya hitam, tetapi sedikit abu-abu. Mata mereka memancarkan perasaan yang sangat dingin. Dua ahli di alam sempurna jalur bela diri di sampingnya adalah pria parubaya. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di belakang tim. Pria itu tinggi dan tegap, sementara wanita itu dewasa dan cantik. Bekas pedang samar terlihat di tubuhnya. Matanya tampak menyembunyikan pedang saat dia mengamati Mosya Olang dengan hati-hati. Ia, tatapan ketujuh orang penjara pedang Asura semuanya tertuju pada Mosya Olang. Kedua belah pihak saling berhadapan selama beberapa waktu. Pemimpin tim neraka pedang Asura, Zhuosuan Ming, yang juga balita, berbalik dan bertukar pandang dengan kedua seniman bela diri di alam kesempurnaan jalan bela diri. Tujuh ahli itu kemudian mengepung Longchen. Meskipun Mosya Olang memang sangat kuat, itu adalah tujuh lawan tiga. Bagi mereka, peluang menang masih sangat tinggi. Bagaimanapun juga, Zhuosuan Ming dan kedua tetua semuanya berada di alam kesempurnaan bela diri. Kekuatan gabungan Zhuosuan Ming dan kedua tetua jauh lebih kuat daripada mereka yang berasal dari sekte penentang dewa. Ketegangan antara kedua belah pihak berangsur-angsur meningkat. Longchen bisa merasakan niat membunuh di tulang-tulang mereka. Mereka sudah siap untuk bergerak. Dia tidak hanya percaya pada dirinya sendiri, dia juga percaya pada kekuatan tempur Mosya Olang. Jika bukan karena dua seniman bela diri di alam kesempurnaan jalur bela diri dan di luar aturan, tim Raka Pedang Asura bahkan tidak akan ada di mata mereka. Setelah mengepung Longchen dan dua orang lainnya, Zhuosuan Ming yang tampak muda melangkah maju tanpa alas kaki. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Mosya Olang dengan tatapan jahat. Kemudian, ia berkata, Kita memiliki total tujuh orang, sedangkan kau hanya memiliki tiga orang. Jika kita bertarung, kau pasti akan menderita kerugian besar. Mosya Olang mendengus dingin dan berkata, Mereka yang melanggar aturan permainan akan selalu menjadi pengecut. Aku memandang rendah dirimu. Zhuosuan Ming tersenyum. Dia tahu bahwa Mosya Olang mengacu pada dua orang di tim mereka. Dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun, tim lain pasti akan melakukan hal yang sama. Dia menunjuk kedua tetua itu dengan sangat jujur dan berkata, Keduanya adalah pedang kembar ungu hijau paling terkenal di neraka pedang Asura kita. Bahkan tiga seniman bela diri di alam kesempurnaan jalur bela diri tidak dapat menahan kekuatan gabungan mereka. Itu adalah kisah yang luar biasa di neraka pedang Asura kita. Aku yakin kalian semua pernah mendengar nama mereka. Sekarang, aku akan memberi kalian tiga pilihan. Meskipun Zhuosuan Ming tampak seperti anak kecil, dia sebenarnya sombong dan memiliki kepribadian yang kejam. Itu sama sekali berbeda dari citranya yang agak imut. Pada saat ini, sekelompok orang telah berkumpul dan berdiri dengan dingin di depan Longchen dan yang lainnya. Zhuosuan Ming tertawa keras dan berkata, Pilihannya sangat sederhana. Pilihan pertama adalah kita bertarung. Aku akan merebut token emasmu dan membunuh kalian bertiga di sini. Tentu saja, aku tidak menyarankanmu untuk memilih ini. Longchen dan dua orang lainnya tidak peduli untuk memperhatikannya. Mereka sudah siap untuk bertarung. Zhuosuan Ming tiba-tiba tertawa dan berkata, Bagaimana dengan pilihan kedua? Kapten kalian adalah orang yang tidak dikenal, bukan? Minta dia untuk memotong tangan kirinya dan menyerahkannya kepadaku, dan kalian semua akan bisa pergi. Aku sarankan kalian semua memilih pilihan ini. Setelah dia selesai berbicara, beberapa orang menatap tajam ke arah Longchen. Mereka sebenarnya tidak mengerti mengapa Longchen dipilih sebagai pemimpin. Menurut pendapat mereka, meskipun kekuatan Longchen tidak buruk, ia hanya bisa dianggap rata-rata. Dibandingkan dengan ahli yang menentang surga seperti Mo Xiaolang, Longchen sama sekali tidak memenuhi syarat. Di antara 20 tim, setiap tim memiliki orang terkuat sebagai pemimpin. Hanya tim istana naga jahat yang memiliki Longchen sebagai pemimpin mereka. Mengapa orang terkuat harus menjadi pemimpin? Karena dialah yang mengendalikan token emas. Token emas adalah yang paling stabil. Dengan kekuatan Longchen, dia sama sekali tidak bisa melindungi token emas. Bagaimana dengan pilihan ketiga? Longchen melengkungkan bibirnya dan menatap Zuo Xuanming dengan merendahkan. Pilihan ketiga sangat sederhana. Aku, Zuo Xuanming, sudah lama mendengar bahwa kekuatan Kaisar Ras Riga sangat luar biasa. Penjara pedang Asuraku memiliki banyak ahli. Jika kita bekerja sama, kita akan menjadi tak terkalahkan. Bahkan tim istana Kaisar Desolate mungkin bukan tandingan kita. Kalau begitu, mengapa kita tidak bekerja sama? Setelah dia selesai berbicara, Zuo Xuanming dan enam orang lainnya mulai tertawa. Permusuhan mereka sebelumnya telah sepenuhnya hilang. Bertarung sampai mati atau bekerja sama? Pilihlah sendiri. Aku sangat tertarik untuk bekerja sama. Bagaimanapun, kita harus membayar harga untuk membunuh kalian semua. Untuk saat ini, kita tidak ingin membayar harga itu, kata Zuo Xuanming dengan jelas. Di tengah tawa mereka, suasana menjadi lebih cerah. Tim penjara pedang Asura masih takut pada Mo Xiaolang. Jika itu adalah tim biasa, mereka pasti tidak akan membuang waktu untuk berbicara dan akan langsung membunuh. Mo Xiaolang tidak menyukai mereka dari lubuk hatinya. Tepat saat dia akan menolak dan bertarung sampai mati, Long Chen berkata, bekerja sama. Tentu saja kita akan bekerja sama. Mulai hari ini dan seterusnya, tim istana naga jahat dan tim penjara pedang Asura adalah saudara. Mo Xiaolang dan Li Xuanji tidak mengerti keputusan Long Chen. Mo Xiaolang percaya diri. Meskipun penjara pedang Asura memiliki dua ahli di alam kesempurnaan jalur bela diri, dia tidak berpikir mustahil bagi mereka untuk menang. Selain itu, dengan kesombongan tim penjara pedang Asura saat ini, bahkan jika mereka bekerja sama, mereka masih akan berada di atas angin dan menekan tim istana naga jahat. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan menunjuk ke belakangnya. Mo Xiaolang segera memahami tujuannya. Sebenarnya, ancaman terbesar bagi tim Long Chen adalah keberadaan misterius dan mengerikan di belakang mereka. Dalam situasi saat ini di mana mereka tidak tahu apa-apa, tim penjara pedang Asura memiliki target tambahan bagi keberadaan misterius itu untuk diawasi. Saat itu, jika makhluk misterius itu menyerang, tim Long Chen memiliki lebih banyak orang. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melarikan diri atau bertarung. Berbaur dengan tim penjara pedang Asura akan sangat menguntungkan Long Chen. Salah satu dari kita akan berperan sebagai polisi baik dan yang lainnya akan berperan sebagai polisi jahat. Mari kita tipu mereka, kata Long Chen diam-diam kepada Mo Xiaolang. Melihat Long Chen setuju untuk bekerja sama dengan mudah, Zhuo Xuanming sangat gembira. Dia langsung bertepuk tangan dan berkata, Bagus, bagus. Tidak heran kamu bisa menjadi pemimpin tim istana naga jahat. Kamu sangat bijaksana. Mendengar perkataan Long Chen, Mo Xiaolang berpura-pura tidak puas dengan keputusan Long Chen. Dia mendengus dingin dan menutup mulutnya. Long Chen adalah orang yang cerdas. Setelah memutuskan untuk bergabung dengan tim penjara pedang Asura, ia langsung berbaur dengan tim tersebut. Mereka saling memanggil saudara dan langsung akrab satu sama lain. Di sisi lain, ekspresi Mo Xiaolang dan Li Xuanji dingin. Namun, entah mengapa mereka tampaknya tidak punya pilihan selain mendengarkan Long Chen. Setelah saling mengenal, Zhuo Xuanming berkata, Ayo pergi. Kita akan mulai memburu tim lain. Jika kita bekerja sama, kita akan menjadi tak terkalahkan. Kita akan membagi token emas secara merata. Long Chen mencibir dalam hatinya. Orang-orang ini mungkin akan bergerak melawan tim istana naga jahat setelah menyingkirkan tim lain. Rencana mereka sangat bagus. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka malah akan jatuh ke dalam perangkap Long Chen. Jika tidak ada makhluk misterius dan mengerikan yang mengikutinya, Long Chen pasti akan melawan mereka saat dia bertemu mereka. Setelah mengatakan itu, Zhuo Xuanming memimpin tim penjara pedang Asura dan berjalan di belakang Long Chen. Dua ahli dalam tim mereka, seorang pria dan seorang wanita di alam kesempurnaan agung jalur bela diri, menatap mereka sambil tersenyum. Namun, mereka sebenarnya sangat waspada. Tidak, kita tidak bisa pergi ke sana. Kita baru saja datang dari arah itu, kata Mosiaolang dingin. Dia tampak sangat tidak sabar dengan aliansi ini. Ini tidak aneh. Sebagai seorang pangeran, Mosiaolang adalah orang yang sombong. Tentu saja, dia tidak akan senang tunduk pada manajemen penjara pedang Asura. Lalu kemana kau ingin pergi? Zhuo Xuanming menatapnya dengan tidak senang. Mosiaolang menunjuk ke arah api leluhur iblis 9 dunia bawah. Kami juga datang dari arah itu. Kami ada tujuh orang dan kalian hanya tiga orang. Mengapa kami harus mendengarkan kalian? Kata Zhuo Xuanming dingin. Jika penjara pedang Asura mengandalkan jumlah, maka jangan bekerja sama, kata Mosiaolang dingin. Jangan bertengkar, jangan bertengkar. Pada saat ini, Longchen muncul sebagai pembawa damai. Dia menatap tajam ke arah Mosiaolang dan berkata, kita semua berteman. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Mari kita dengarkan saudara Zhuo. Iya, kakak. Mosiaolang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia tampak sangat tidak berdaya melihat ekspresi kecewa Longchen. Orang-orang di penjara pedang Asura saling memandang dan tersenyum. Mereka akhirnya memahami hubungan di antara mereka. Mereka adalah saudara angkat. Namun, setelah Mosiaolang menjadi kaya, Longchen menjadi beban. Namun karena Mosiaolang menghargai persahabatan dan kesetiaan, ia mendengarkan Longchen. Di mata Zhuo Xuanming dan yang lainnya, Longchen hanyalah seorang pengecut. Secara samar, Longchen merasa bahwa Zhuo Xuanming sangat kuat. Orang ini mungkin bisa menduduki peringkat tiga teratas di antara para jenius di penjara pedang Asura. Setelah datang ke kota kekacauan bintang sembilan, dia bahkan lebih dominan. Kultivasi pedang daunnya luar biasa, dan tubuhnya dikelilingi oleh ki pedang abu-abu. 1344 Longchen mencibir dalam hatinya. Alasan mengapa dia berbicara untuk Zhuo Xuanming adalah untuk menciptakan ilusi bahwa dia, Longchen, lemah. Bahkan jika dia tidak dapat menghentikan tim penjara pedang Asura untuk menghalangi keberadaan misterius itu, ketika Zhuo Xuanming memandang rendah dirinya, Longchen, dia dapat memanfaatkan ini untuk memberikan pukulan telak kepada tim penjara pedang Asura. Kelompok itu terbagi menjadi dua kelompok, masih saling waspada, dan menuju ke arah semula. Sepanjang perjalanan, tim penjara pedang Asura bersemangat, mengobrol dan tertawa. Di sisi lain, pihak Longchen tampaknya sedang mengalami pertikaian internal, dan semua orang terdiam. Sepanjang perjalanan, jumlah anggota ras hantu meningkat, dan beberapa makhluk hantu lainnya bahkan muncul. Zhuo Xuanming baru saja menggunakan pedangkinya untuk menghadapi anggota ras hantu yang tinggi dari jauh. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa orang-orang di sekitarnya sedang terlibat dalam pembantaian. Dia berkata dengan ragu, mengapa anggota ras hantu semakin banyak. Tidak banyak ketika kita melewati sini sebelumnya. Yang lainnya juga mulai mengeluh. Meskipun mereka sedikit lebih kuat dari anggota ras hantu, tubuh fisik, generasi, kekuatan serangan, dan sebagainya dari ras hantu tidaklah buruk. Selusin dari mereka masih bisa ditangani, tetapi ratusan dari mereka mengepung mereka dan menyerang dengan ganas. Ini sangat merepotkan. Semua orang berada dalam kondisi menyedihkan, dan akhirnya berhasil lolos dari pengepungan dengan susah payah. Para anggota ras hantu itu tidak mengejar mereka, karena mereka tetap di tempat melahap mayat rekan-rekan mereka. Rantai besi aneh di tubuh mereka, setelah mereka mati, berubah menjadi debu besi, dan tertiup angin dingin. Apa-apaan ini? Para prajurit penjara pedang Asura mengumpat. Sepanjang perjalanan, jumlah anggota ras hantu terus bertambah. Ketika kami pertama kali tiba di sini, kami bahkan tidak dapat bertemu satupun setelah berjalan selama setengah hari. Sekarang, mereka ada di mana-mana. Pada dasarnya, ada sekelompok besar setiap 15 menit, kata salah satu prajurit penjara pedang Asura. Longchen dan dua orang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Sudah tiga hari berlalu, dan perasaan menyeramkan yang membuat darah Longchen membeku itu masih ada. Ini berarti bahwa makhluk menyeramkan itu masih mengikuti mereka. Jika kita tidak menyingkirkan benda ini, itu akan sangat merepotkan. Kakak, apakah kamu punya rencana? Mo Xiaolang bertanya secara rahasia. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Namun, aku menyadari sesuatu. Ada apa? Anggota tim istana naga jahat menoleh. Longchen berkata, ketika kita membunuh ras hantu, semakin kuat ras hantu itu, semakin marah orang di belakang kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak bergerak sekarang. Bahkan jika kita bergerak, kita tidak boleh membunuh. Biarkan penjara pedang Asura dan yang lainnya memprovokasi dia, lalu kita dapat memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Mo Xiaolang mengerti. Hari lain berlalu, para anggota penjara pedang Asura tidak puas dengan kelompok Longchen yang tidak berusaha keras. Namun, pada saat ini, anggota ras hantu di sekitarnya tiba-tiba bubar dengan menyedihkan. Kelompok Longchen berjalan ke pegunungan yang menakutkan. Puncak gunung di sini sangat tinggi. Mereka seperti cakar iblis yang mencapai awan, mencengkeram langit. Angin dingin bersiul di antara dinding-dinding gunung. Lembah demi lembah berpotongan di pegunungan. Sambil menatap kekejauhan, Longchen menggunakan teknik mata jiwa untuk mengamati sekeliling dengan saksama. Tiba-tiba dia menemukan jiwa yang kuat di depan. Itu juga jiwa yang tidak lengkap, tetapi dari auranya, itu jauh lebih kuat daripada anggota ras hantu biasa. Tingginya lebih dari 20 meter, dan tubuhnya sangat tebal. Para anggota penjara pedang Asura tidak merasakannya dan menuju ke arah itu. Longchen memberitahu Mo Xiaolang dan Li Suanji. Ketiganya tahu apa yang harus dilakukan. Ketika mereka berada sekitar 7 atau 8 mil jauhnya, anggota ras hantu besar itu mencium aroma kelompok Longchen. Ia meraum dan menyerbu ke arah mereka, menyebabkan tanah berguncang. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Semua orang merasakan tanah berguncang, dan mereka segera mengambil tindakan pencegahan. Pada saat ini, terjadi ledakan. Sebuah gunung besar yang curam runtuh dan menghantam tim. Tim istana naga jahat dan tim penjara pedang Asura menghindar kedua arah yang berbeda. Setelah gunung runtuh, debu memenuhi udara. Sebuah suara keras masuk ke dalam pandangan kelompok Longchen. Makhluk itu adalah makhluk ras hantu yang besar. Warnanya merah tua dan ditutupi gumpalan coklat yang tebal. Sekali lihat, siapapun bisa tahu bahwa makhluk itu sangat tebal. Tubuhnya tampak seperti manusia, tetapi tubuhnya sangat tebal sehingga tinggi dan lebarnya hampir sama. Makhluk itu seperti pilar daging. Ketika ia merentangkan lengannya, panjangnya dua kali lipat dari kakinya, dan ada cakar raksasa yang mengerikan di sana. Kepala makhluk ras hantu besar ini seperti kepala binatang buas. Bahkan lebih ganas daripada anggota ras hantu biasa. Ia memiliki dua pasang taring yang seperti pisau merah menyala. Aura kebiadaban dan kematian yang mengerikan meledak dari makhluk besar ini. Seperti hantu lainnya, ada banyak rantai hitam tumbuh dari tubuhnya. Rantai-rantai itu melilit dagingnya, dan terlihat agak menjijikan. Itu adalah hantu setan merah. Seseorang di tim penjara pedang Asura berseru. Longchen menoleh dan melihat bahwa mereka menanggapinya dengan serius. Berdasarkan apa yang dia rasakan, makhluk yang disebut hantu setan merah ini seharusnya sebanding dengan tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Dengan tubuhnya yang besar, ia menempuh jarak 7 atau 8 mil dalam sekejap. Jelaslah bahwa ia sangat cepat. Berdengung. Seperti yang diharapkan, Scarlet Demonic Ghost sangat gembira saat melihat manusia. Ia menggunakan lengannya yang tebal untuk memukul dadanya, lalu menyerang tim penjara pedang Asura. Tim penjara pedang Asura sangat serius. Selain Zhuosuan Ming, keempat orang lainnya menyerang Scarlet Demonic Ghost. Empat pendekar pedang di puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi menghunus pedang mereka untuk melawan hantu setan merah. Longchen melihatnya dan menemukan bahwa semuanya adalah senjata dao yang mengerikan. Namun, mereka tidak memiliki pola dao. Mereka jauh lebih lemah daripada pedang pembunuh naga milik Wang Chao dan pedang ilahi Taiji milik Lingqiao. Namun, senjata dao ini lebih dari cukup bagi mereka. Para ahli bela diri dari penjara pedang Asura memang menakutkan. Ketika mereka bertarung, mereka tidak perlu bertahan sama sekali. Mereka menyerang hantu setan merah tanpa mendekatinya. Cara mereka bertarung adalah kelemahan Scarlet Demonic Ghost. Dari segi tubuh, mereka jauh lebih lincah daripada Scarlet Demonic Ghost. Saudara Long, kau tidak bisa membiarkan orang-orang di penjara pedang Asura bertarung begitu saja. Kalian sebaiknya duduk santai dan menikmati hasil kerja keras orang lain, Zuo Suan Ming menoleh dan berteriak dingin. Longchen tersenyum dan berkata, empat ahli super dari penjara pedang Asura sudah lebih dari cukup untuk menghadapi hantu setan merah. Mengapa kita harus ikut bersenang-senang? Bahkan, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Sementara keempat orang itu bertarung melawan Scarlet Demonic Ghost, keberadaan mengerikan di belakang mereka sebenarnya sedang marah. Longchen jelas bisa merasakan kemarahannya. Oleh karena itu, saat ini, dia sudah siap untuk melarikan diri, apalagi bertarung. Saudara-saudara, minggirlah. Saksikan pedang Ki pemusnahanku. Salah satu pendekar pedang itu melesat tinggi ke angkasa dan menebas dengan pedangnya. Tiba-tiba, pedang Ki yang tajam turun. Pedang Ki ini tampaknya terkondensasi dari pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Ki ini sangat menakutkan dan memiliki daya mematikan yang luar biasa. Dentang, dentang, dentang. Sebagian Ki pedang menebas rantai besi, sedangkan sebagian lainnya menusup daging hantu iblis merah. Hantu setan merah itu melolong dengan menyedihkan. Lengannya diayunkan dengan liar. Salah satu rantai besi hitam melesat ke arah ahli bela diri di langit. Ahli bela diri itu buru-buru menangkisnya dengan pedangnya. Namun, kekuatan yang mengerikan itu masih membuatnya memuntahkan darah dan terbang kembali. Pada saat ini, Longchen baru saja memuji keempatnya. Saudara-saudara, mari kita bunuh bersama-sama. Kempat pendekar pedang itu mengerahkan lebih banyak tenaga. Pendekar pedang yang baru saja terluka juga pulih dengan sangat cepat. Dia sangat marah. Meskipun kekuatan tempur hantu setan merah itu mengerikan dan tidak dapat dibunuh, di bawah serangan gabungan dari keempat pendekar pedang di puncak alam bela diri ilahi tingkat ke-9, dia tetap tumbang setelah beberapa saat. Pada saat ini, Zuo Suanming mengancam Longchen dan yang lainnya. Setelah hantu setan merah jatuh, keempat pendekar pedang itu menghampiri mereka sambil terengah-engah. Salah satu dari mereka terluka paling parah dan hampir jatuh ke tanah. Melihat ini, Zuo Suanming menjadi marah. Ia berkata kepada Mo Xiaolang, Rencanamu bagus. Kau ingin tim penjara pedang Asyura membuka jalan untukmu, kan? Bagus, sangat bagus. Kurasa kau tidak punya ketulusan untuk bekerja sama dengan kami. Ketika mereka mengatakan ini, mereka tidak menyadari ekspresi tercekik di wajah Longchen dan yang lainnya. Dia, sedang mendekati. Intuisi Longchen mengatakan kepadanya bahwa, dia, sangat marah, sangat marah. Dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Zuo Suanming. Sebaliknya, dia merasakan posisi orang itu. Dia semakin dekat dan dekat. Tepat ketika Zuo Suanming menyelesaikan kata-katanya, sebuah teriakan datang dari belakang. Semua orang menoleh dan langsung tercengang. Di antara keempat pendekar, pendekar yang berjalan di belakang telah kehilangan kepalanya. Hanya mayat tanpa kepala yang tersisa berdiri di tempatnya. Semua orang tercengang. Mayat tanpa kepala itu tampak seperti digigit oleh sejenis makhluk. Masih ada bekas gigitan pada lukanya. Mayat itu tidak terpotong oleh senjata. Pedang kembar ungu biru yang disebut itu tidak bergerak. Mereka tidak jauh dari prajurit yang sudah mati itu. Namun, bahkan mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang telah bergerak. Hanya Longchen dan yang lainnya yang dapat melihat bayangan hitam melesat ke atas. Orang yang kehilangan kepalanya adalah orang yang telah membunuh hantu iblis merah. Tanpa berkata apa-apa, Longchen dan dua orang lainnya memilih untuk melarikan diri. Dengan suara desiran, mereka menghilang dari tempat itu. Zuo Suan Ming tertegun sejenak. Pada saat itu, ia juga merasakan aura yang menegangkan. Kematian adik laki-lakinya mengingatkannya pada sebuah legenda, sebuah legenda yang membuat darahnya membeku. Berlari. Saat Longchen dan yang lainnya melarikan diri, Zuo Suan Ming teringat akan legenda itu. Seluruh tubuhnya bergetar. Dengan suara gemuruh yang keras, dia mengikuti Longchen dan yang lainnya. Pada saat ini, yang lainnya tidak peduli lagi dengan mayat itu. Sekelompok orang dengan gila mengejar Longchen dan yang lainnya. Wajah Azure Purple Twin Swords juga pucat. Mereka adalah yang terkuat, tetapi mereka berlari paling cepat. Wuss. Angin dingin bertiup lewat. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. 1345. Kali ini mereka melarikan diri selama total tiga hari tiga malam. Longchen benar-benar memahami kengerian benda hantu itu. Dia menatap ke arah itu, tetapi masih tidak bisa melihat dengan jelas benda apa itu. Bukan hanya dia, tetapi Mos Yaolang dan yang lainnya juga tidak bisa melihat dengan jelas apa itu. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain lari. Hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah hal yang tidak diketahui. Namun, orang-orang dari penjara pedang Asura terbunuh, tetapi mereka tetap melarikan diri dengan cepat. Ini membuka mata Longchen. Orang-orang dari penjara pedang Asura pasti tahu sesuatu, itulah sebabnya mereka melarikan diri bersama Longchen. Kalau tidak, jika salah satu dari mereka terbunuh, mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah tiga hari, perasaan bahaya akhirnya menghilang. Longchen menghela napas lega. Meskipun dia tidak yakin apakah benda itu benar-benar tidak mengikuti mereka, setidaknya suasana hatinya jauh lebih baik, dan dia tidak merasa tertekan lagi. Yang sedikit merepotkan adalah semakin banyaknya hantu di sekitar. Mereka bahkan melihat beberapa hantu setan merah bergerak di sepanjang jalan. Kali ini, orang-orang dari penjara pedang Asura telah belajar dari kesalahan mereka. Selama itu adalah hantu, mereka tidak akan membunuhnya, dan hanya peduli untuk melarikan diri. Namun, seiring bertambahnya jumlah hantu, situasinya menjadi semakin aneh. Ketika jalan di depan diblokir oleh makhluk undet yang ada di mana-mana, Longchen dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi. Meskipun memang ada lebih banyak hantu di neraka Avicii, berdasarkan situasi puluhan ribu tahun terakhir, seharusnya jumlahnya tidak sebanyak saat ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di neraka Avicii, atau mungkin neraka abadi? Tidak ada yang terjadi di neraka. Tidak ada jalan di depan. Longchen dan yang lainnya harus menemukan perut gunung yang besar untuk bersembunyi. Selama mereka tidak bergerak, mereka masih bisa menyembunyikan aura mereka. Saat bergerak dengan kecepatan tinggi, aura kehidupan akan selalu bocor keluar. Yang sedikit merepotkan adalah orang-orang dari penjara pedang Asura telah mengikuti mereka. Zuo Suanming dan yang lainnya tidak tahu bahwa Longchen sudah tahu tentang keberadaan benda itu. Kalau tidak, mereka pasti sudah mulai bertarung dengan Longchen. Pada saat ini, mereka mengikuti Longchen dan yang lainnya ke dalam perut gunung. Mereka menggunakan batu besar untuk menghalangi pintu masuk gua, sehingga hantu-hantu pengembara tidak akan dapat menemukan mereka. Baru kemudian mereka duduk di tanah, terengah-engah. Mereka memusatkan perhatian pada benda hantu itu dan tidak terlalu memperhatikan Longchen dan yang lainnya. Wajah Zuo Suanming pucat pasi. Ia menatap pria di dalam pedang kembar itu dan berkata, Paman, pernahkah kau mendengar legenda sepuluh raja hantu agung di neraka abadi? Pria itu menganggup dan berkata, Jika aku tidak salah, makhluk yang membunuh Gao yang adalah salah satu dari sepuluh raja hantu agung. Sepuluh raja hantu agung hanyalah legenda. Sepuluh raja hantu agung pernah dilihat oleh seseorang sepuluh ribu tahun yang lalu, tetapi sudah lama tidak ada kabar tentang mereka. Aku tidak menyangka mereka akan muncul kembali, dan bahkan datang ke neraka avici ini. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, atau kalau tidak. Sepuluh raja hantu agung, menurut legenda, tanpa mencapai alam kesengsaraan nirwana, mustahil untuk menjadi lawan mereka. Tidak peduli seberapa kuat kita, kita tetap akan mati jika bertemu mereka. Zuo Suanming menundukkan kepalanya dan merenung, Sepertinya aku harus meninggalkan neraka avici secepatnya. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati tanpa tempat pemakaman seperti Gao yang. Ketika mereka membayangkan tubuh Gao yang dengan kepalanya digigit, rambut semua orang berdiri tegak. Sepuluh raja hantu agung, Longchen samar-samar mendengar mereka mengucapkan nama ini. Kita harus meninggalkan tempat ini. Berdasarkan arah yang kita tuju, neraka netherworld berada tepat di depan kita. Aku tidak percaya neraka netherworld akan menipu seperti neraka avici ini, kata salah satu prajurit pedang asura. Zuo Suanming berkata, benar, tetapi ada hantu di luar sana. Jika kita ingin keluar dari pengepungan, kita pasti akan membunuh banyak hantu. Jika saatnya tiba, akan merepotkan jika sepuluh raja hantu besar muncul lagi. Terakhir kali, kita melarikan diri dengan cepat, tetapi lain kali dia benar-benar marah, semua orang di sini akan mati. Kita tinggal di sini beberapa hari saja dan melihat situasinya, kata prajurit dari ras asura. Semua orang menganggup dan menutup pintu gua sekali lagi. Setelah mengambil tindakan perlindungan, mereka beristirahat. Kedua tim menjadi tenang dan tidak dapat tidak memperhatikan satu sama lain. Pikiran Long Chen berbeda dengan tim asura SWAT HAL. Sebelumnya, dia telah bekerja sama dengan mereka untuk memblokir salah satu dari sepuluh raja hantu agung. Sekarang orang itu tampaknya tidak mengikuti mereka, Long Chen tidak perlu tunduk pada tim asura SWAT HAL. Tidak apa-apa jika pihak lain patuh. Jika tidak, mereka tidak bisa menyalahkan Long Chen karena bersikap kejam. Agar tidak ketahuan oleh hantu-hantu yang berkeliaran di luar, semua orang menenangkan diri dan berpencar di gunung, menunggu waktu berlalu. Long Chen menyebarkan teknik mata jiwanya. Ia menyadari bahwa bahkan saat ini, jumlah hantu masih terus bertambah. Ia benar-benar tidak tahu dari mana makhluk-makhluk ini berasal. Jumlah mereka sangat banyak. Waktu berlalu dengan tenang. Sehari telah berlalu, dan para anggota tim asura SWAT HAL tidak bisa lagi duduk diam. Mereka berkeliaran di sekitar perut gunung, dan tiba-tiba, mereka melihat Li Suanji yang cantik dan memikat di sebuah sudut. Li Suanji memiliki daya tarik yang misterius, bagaikan dano misterius yang tak tersentuh. Dia benar-benar cantik, di seluruh tiga wilayah dan sembilan alam, sulit untuk menemukan wanita dengan temperamen dan kecantikan seperti itu. Zuo Suanming bercanda dengan tiga adik laki-lakinya yang tersisa. Mereka bertaruh untuk minum dan segera, mereka bertaruh pada Li Suanji. Bos Zuo, kamu kalah. Cepatlah. Ya, ya. Jangan bersikap kasar pada si cantik dan mempermalukan nama ras asura. Baiklah, aku akan pergi. Aku tidak takut pada kalian bertiga, cucuku. Zuo Suanming berdiri dan melangkah di depan Li Suanji. Dia mengamati wajah Li Suanji yang dingin, dada yang membusung, dan lekuk tubuhnya yang indah dengan tatapan agresif. Sayang sekali dia terlalu pendek dan kecil. Dia terlihat agak lucu. Li Suanji menatapnya dengan jijik dan berkata, Apa yang kau inginkan? Zuo Suanming tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tidak apa-apa. Aku akan mengatakannya saja. Aku, Zuo Suanming, menyukaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sangat tertarik padamu. Bagaimanapun, aku dapat melihat bahwa kau tidak ada hubungannya dengan saudara Long atau Mosyaolang, jadi mengapa kau tidak mengikutiku, Zuo Suanming? Dalam hal kekuatan dan status, aku, Zuo Suanming, adalah eksistensi kelas atas di penjara pedang asura. Banyak gadis yang ingin menjadi wanitaku, tetapi aku menolak semuanya. Aku dapat menjamin bahwa kau akan menjadi wanita pertamaku, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik dengan sepenuh hati. Jika ada yang berani menindasmu, aku pasti akan menggali kuburan semua 18 generasi leluhur mereka. Usulan Zuo Suanming yang mendominasi membuat ketiga adik lelakinya berteriak. Zuo Suanming tidak peduli dengan ekspresi buruk Li Suanji dan melanjutkan, Ini takdir. Sebenarnya, aku sudah lama memperhatikanmu. Ini takdir bahwa kita bertemu di neraka Avicii. Kita adalah pasangan yang sempurna. Jangan khawatir, aku tidak menganggapmu tidak layak untukku. Aku tahu identitasmu. Kamu berasal dari keluarga Li di dunia Iblis Bayangan. Keluarga Li telah hancur. Jika kamu setuju untuk mengikutiku, saat kita keluar dari neraka abadi ini, aku akan membawa orang-orang kembali ke neraka pedang asura dan menghancurkan keluarga yang di dunia Iblis Bayangan untuk membalaskan dendamu. Alasan mengapa dia berkata demikian adalah karena Li Suanji memang sangat menarik. Semakin sulit mendapatkan seorang wanita, semakin menarik dia. Alasan lainnya adalah murni karena dia telah kalah taruhan. Dia memang kalah taruhan, tetapi dia tidak boleh kehilangan muka. Li Suanji sedikit marah. Jika bukan karena rencana Longchen, dia pasti akan menyerang seseorang yang berani menyinggung perasaannya. Pada saat ini, dia menahan amarahnya dan melambaikan tangannya, berkata, pergi. Tidak mungkin di antara kita. Bagi Zhuosuan Ming, kenyataan bahwa Li Suanji tidak menolaknya berarti ia memiliki kesempatan. Ia sangat gembira dan bergegas mendekati Li Suanji, berkata, jangan seperti ini. Kau harus memberiku kesempatan. Aku akan melakukan semua yang kujanjikan padamu. Jika kau mengikutiku, aku akan membiarkanmu menikmati semua kekayaan di dunia ini. Percayalah padaku. Li Suanji benar-benar ingin muntah melihat lelaki ke kanak-kanakan seperti itu. Saat ini, melihat lelaki itu tidak mau menyerah dan bahkan ingin mendekatinya, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia mendengus dingin dan berkata, enyahlah. Zhuosuan Ming sangat marah. Dia sama sekali tidak menunjukkan muka padanya. Taruhan yang dia kalahkan hanyalah sebuah ciuman. Pengakuannya hanyalah ide spontan. Melihat Li Suanji langsung menyuruhnya pergi, dia tidak menahan diri lagi. Dia mengangkat tangannya dan mencium wajah Li Suanji. Ekspresi Li Suanji berubah. Jarum penghancur jiwa muncul di tangannya dan menghalangi di depannya. Dia menusukkannya ke mata Zhuosuan Ming. Zhuosuan Ming terkejut. Dia tidak menyangka wanita ini akan menjadi duri yang begitu besar. Jika dia tertusuk oleh artefak dao ini, dia bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya. Dia buru-buru mundur dan berguling beberapa kali di tanah sebelum dia melarikan diri. Asal mula ilahi mereka berdua mulai beredar. Mereka siap bertarung. Long Chen dan yang lainnya menyadari keributan itu. Dalam sekejap, semua orang mengelilingi mereka. Dasar bajingan bau, beraninya kamu menyentuhku, Zhuosuan Ming. Zhuosuan Ming sangat marah. Tepat saat dia hendak menyerang, Long Chen buru-buru berdiri di depannya dan dengan tenang menasihati. Saudara Zhuo, harap tenang. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Beri aku sedikit muka, Long Chen, dan jangan marah. Kita masih mitra. Jangan terburu-buru menyerang. Rekan-rekan, Dasar, dia menggunakan artefak dao untuk melawanku. Dia ingin membunuhku, kata Zhuosuan Ming dengan marah. Namun, dia akhirnya berhenti. Tatapan mengjilat Long Chen membuatnya tampak tidak berbahaya. Aku tahu, aku tahu. Aku akan meminta maaf atas namanya. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya. Kita berdua sedang dalam situasi yang sulit sekarang. Kita harus saling membantu. Semua orang, tidakkah kalian berpikir begitu? Long Chen mencoba menengahi keduanya. Bantu aku, brengsek. Sialan. Zhuosuan Ming sangat marah. Meskipun Long Chen menghalanginya, dia masih melotot ke arah Li Suanji. Long Chen mendorongnya kembali dan berkata, Saudara Zhuo, harap tenang. Aku akan memberimu penjelasan. Bajingan, kau bisa memberiku. Ark. Zhuosuan Ming merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Tepat saat dia hendak mencaci Long Chen, aura pria yang mencoba menengahi itu tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat besar. Seolah-olah dia telah berubah dari seorang pesuruh menjadi dewa pembantai yang tak tertandingi. Zhuosuan Ming tercengang oleh perubahan mendadak ini. Pada saat itu, energi spiritual yang mengerikan terpancar dari tubuh Long Chen. Kekuatan yang tak tertahankan itu membuatnya merasa seolah-olah telah dipukul oleh palu yang berat. Dan pada saat dia merasa pusing, belati berwarna darah menyapu tangan kirinya. Dengan suara retak, tangannya terputus di pangkalnya, dan medali perintah emas jatuh ke tangan Long Chen. 1346. Zhuosuan Ming menjerit kesakitan ketika tangannya terpotong. Sampai saat ini, dia masih linglung. Long Chen benar-benar menyerangnya. Pada saat itu, dia benar-benar menyadari bahwa dia telah ditipu. Dalam kesannya, meskipun Long Chen adalah kapten tim istana naga jahat, dia selalu memandang rendah dirinya, menganggapnya sebagai pengecut yang tidak berguna. Namun pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu. Kria ini bisa membuat seseorang seperti kaisar serigala tunduk padanya. Dia benar-benar karakter yang menakutkan, terutama kekuatan mental yang mengejutkan yang telah dia tunjukkan saat itu. Kekuatan itu langsung mengguncang pikiran Zhuosuan Ming, menyebabkannya kehilangan kesadaran. Itulah sebabnya Long Chen dapat dengan mudah memotong salah satu tangannya dan merebut token emas darinya sejak awal. Memang, kekuatan mental yang mengejutkan Zhuosuan Ming adalah kekuatan seni roh terbalik yang baru saja berhasil dikembangkan oleh Long Chen. Jiwa bela diri dewa tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi, kesempurnaan agung dari jalan bela diri, telah mencapai tingkat yang tidak normal. Bahkan ilusi tidak cukup untuk memengaruhinya. Namun, Long Chen dapat menggunakan kehendak seni roh terbalik untuk secara langsung mengguncang jiwa bela diri dewa lawan dan membuatnya kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Jika kekuatan semacam ini digunakan dengan benar, ia dapat menimbulkan efek yang besar. Ketika Zhuosuan Ming benar-benar menggoda Li Suanji dan menyentuh tabu Long Chen, dia dan Mo Xiaolang sudah siap untuk menyerang. Pertunjukan tadi hanya untuk membuat mereka mati rasa. Benar saja, Zhuosuan Ming tertipu. Pada saat pertama, jenius penjara pedang asura di kesempurnaan agung jalan bela diri dipotong tangannya oleh Long Chen. Pada saat kedua, Scarlet Blood Desolation menyapu lehernya, menyebabkan darah menyembur keluar. Long Chen hampir memotong lehernya. Pada saat ini, Zhuosuan Ming akhirnya bereaksi. Dia menjerit dengan sedih dan mundur dalam keadaan menyedihkan. Dia berlumuran darah. Di sisi lain, saat Long Chen menyerang, Mo Xiaolang juga langsung menyerang. Baginya, seorang prajurit di puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi terlalu mudah. Ketika Long Chen memperoleh token emas, dia bahkan lebih menakutkan. Api di tubuhnya langsung membakar seorang prajurit menjadi abu. Ini semua adalah hal pertama yang terjadi. Meskipun pedang ganda Azulet memperhatikan sisi ini, mereka masih cukup jauh. Pada saat mereka tiba, Long Chen dan Mo Xiaolang sudah mundur. Peran mereka satu-satunya adalah melindungi Zhuosuan Ming, yang hampir dibunuh oleh Long Chen. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan kehendak dari skill roh terbalik terlalu mengeri. Pertarungan yang mengerikan segera dimulai. Dua ahli di alam kesempurnaan agung Marsial Dao dikelilingi oleh pedang ki saat mereka mengejar Long Chen dan Mo Xiaolang. Tubuh Mo Xiaolang dilalap api, membungkus Long Chen dan Li Suanji. Dalam sekejap, perut gunung berguncang dan mereka bertiga bergegas keluar. Ledakan. Gunung besar itu pun dirobohkan oleh mereka, dan mereka bertiga bergegas keluar. Kecepatan pihak lain tidak kalah dengan kecepatannya. Meskipun dia telah merebut token emas, pihak lain pasti tidak akan melepaskannya. Mereka akan mengejar tanpa henti. Long Chen dan Long Chen telah membahas strategi pertempuran pada saat ini. Xiaolang, kau urus dua ahli di alam kesempurnaan agung. Suanji dan aku akan bekerja sama untuk menangani sisanya. Long Chen menganalisis dengan tenang. Tidak apa-apa. Aku akan menangani mereka lebih cepat darimu. Mo Xiaolang mencibir. Dia sudah lama muak dengan orang-orang dari penjara pedang Asura ini. Hanya saja Long Chen ingin menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Sekarang setelah salah satu dari sepuluh raja hantu agung tidak ada lagi di sini, inilah saat terbaik untuk bergerak. Perut gunung bergetar saat pedang Ki melonjak. Pedang Ki yang mengerikan membubung ke langit. Orang-orang dari penjara pedang Asura menunggangi pedang Ki ini dan bergegas keluar. Yang memimpin mereka adalah pedang ganda Azulet. Mereka tidak menyangka bahwa Long Chen dan yang lainnya benar-benar akan memilih saat ini untuk bergerak. Ketika dua ahli di alam kesempurnaan agung menggunakan kekuatan penuh mereka, kekuatan tempur mereka cukup mengerikan. Selain pedang ganda Azulet, hanya ada tiga orang yang tersisa di tim penjara pedang Asura. Selain Zhuosuan Ming, ada dua ahli lain di puncak alam bela diri ilahi. Bagi Long Chen dan Li Suanji, mereka masih merupakan musuh yang sangat menakutkan. Zhuosuan Ming masih sangat hebat. Jika dia adalah seorang ahli biasa di puncak alam bela diri ilahi tingkat ke-9, serangan diam-diam tadi sudah cukup untuk membunuhnya. Ledakan. Pohon. Pohon. Pedang Kisaling bersilangan. Wajah setiap anggota tim penjara pedang Asura tampak sangat muram. Satu demi satu, mereka mengeluarkan artefak dao di tangan mereka, dan niat membunuh mereka melonjak. Long Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada mengejek, sepertinya kalian semua punya otak babi. Berkomplot melawan orang lain, hanya untuk dikomploti oleh orang lain. Ini pasti perasaan yang sangat menyedihkan. Tangan Zhuosuan Ming tumbuh kembali, dan luka di lehernya pada dasarnya sudah pulih. Meskipun tubuhnya kecil, dia tampak seperti menyembunyikan binatang buas di tubuhnya. Pada saat ini, dia melepaskan diri dari perlindungan orang lain dan melayang di udara, menatap Long Chen dengan melotot. Matanya merah saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Long Chen, kamu telah melakukannya dengan baik kali ini. Bahkan aku ditipu olehmu. Tapi jangan terlalu cepat senang. Kamu akan menyadari bahwa apa yang kamu lakukan tadi adalah hal terbodoh yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu. Aku akan berurusan denganmu. Paman bela diri, bantu aku menahan pangeran klan Serigala. Kalian berdua bantu aku menahan wanita itu. Selama aku membunuh bocah nakal ini, aku akan segera pergi dan membantumu. Ya, yang lainnya mematuhi perintah Zhuosuan Ming. Long Chen dan Mo Xiaolang saling berpandangan, mata mereka dipenuhi dengan semangat juang. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertarung berdampingan setelah reuni mereka. Darah di dada mereka mendidih. Kakak, mari kita lihat siapa yang bisa menghadapi lawan terlebih dahulu. Meskipun lawan berada di lingkaran besar Marsial Dao, aku percaya pada kegigihanmu. Mo Xiaolang berkata sambil tersenyum. Fokuslah pada penanganan lawanmu. Hati Long Chen sangat tenang. Meskipun lawannya sebanding dengan Double Chi. Saat itu, Double Chi adalah eksistensi yang tak tertandingi di mata Long Chen. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat dibandingkan dengan mereka tidak lama setelah datang ke kota kekacauan bintang sembilan. Ketika dia kembali dan melihat situasinya saat ini, dia tidak tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki. Tentu saja, Long Chen tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Zhu Ho Suan Ming. Kekuatan Zhu Ho Suan Ming dianggap lemah di antara mereka yang berada di lingkaran besar Marsial Dao, tetapi dia masih berada di lingkaran besar Marsial Dao. Terlebih lagi, dia jelas memiliki artefak Dao di tangannya. Suan Ji, Long Chen masih sangat mengkhawatirkannya. Lawannya memiliki dua eksistensi yang setingkat dengannya. Jika dia melawan mereka, itu pasti akan sangat merepotkan. Lagipula, matanya tidak bagus. Jangan khawatir, setidaknya aku bisa menunggu sampai kau datang menyelamatkanku. Hati Li Suan Ji setenang danau. Ekspresinya yang tenang dan wajahnya yang cantik selalu membuat Long Chen merasa tenang. Kalau begitu tunggu aku, kata Long Chen sambil menggertakkan giginya. Pertemuan hari ini dengan musuh yang kuat juga bisa dianggap sebagai pertaruhan. Meskipun lawannya kuat, Long Chen memiliki keberanian untuk melakukannya. Tos, kita bertiga tidak boleh kalah. Long Chen tertawa. Li Suan Ji dan Mo Xiaolang, mereka bertiga, bertepuk tangan bersama. Keyakinan yang kuat beredar di hati mereka bertiga. Ini adalah energi kemenangan mutlak. Demi dua orang di samping mereka, tidak ada yang bisa kalah, terutama Long Chen. Yang satu adalah saudaranya, dan yang lainnya adalah wanita yang ingin dia lindungi. Sebagai pembuat keputusan, dia tidak bisa kalah. Pada saat itu, mereka bertiga tiba-tiba bubar dan pergi ke tiga arah, memisahkan medan perang. Di bawahnya, banyak sekali binatang hantu yang mencium bau mereka dan bergegas mendekat dengan penuh semangat. Kemampuan binatang hantu untuk melayang di udara terbatas. Long Chen dan yang lainnya bergerak lebih tinggi. Mereka tidak dapat mencapai binatang hantu untuk saat ini, tetapi mereka tidak dapat bertahan di udara terlalu lama. Jika tidak, segala macam bahaya akan datang. Mosia Olang melesat ke langit, menyebabkan awan hitam bergetar seolah-olah mereka ketakutan olehnya. Dua ahli alam kesempurnaan Marsial Dao mengeluarkan senjata mereka, pedang panjang ungu dan pedang panjang biru. Kedua pedang ini disebut pedang iblis biru dan pedang dewa Zying. Ada pola Dao pada keduanya, membuatnya sangat menakutkan. Hal yang paling hebat dari pedang ganda biru dan ungu adalah kekuatan gabungan mereka. Ketika keduanya bekerja sama, kekuatan tempur mereka bahkan melampaui tiga kultifator dengan level yang sama. Li Suanji tersenyum terakhir kepada Long Chen. Di sisi kiri Long Chen, kedua murid itu mendengarkan perintah Zuo Suanming dan bergegas menuju Li Suanji. Zuo Suanming adalah satu-satunya yang tersisa. Telapak tangannya yang baru sudah tumbuh. Telapak tangannya sehalus telapak tangan bayi. Dia jelas terlihat seperti anak kecil, tetapi niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Ki abu-abu berputar di sekujur tubuhnya. Ini adalah kekuatan dunia asura milik Zuo Suanming. Asura adalah sinonim dari pembantaian. Oleh karena itu, Dao Long Chen sangat mirip dengan Daonya. Long Chen merasa seperti kembali ke masa ketika ia bertarung melawan Ye Zeng. Namun, baik dia maupun Zuo Suanming jauh lebih kuat daripada mereka berdua saat itu. Kau tidak jahat. Kau layak untuk kugunakan metode terbaik untuk mengirimmu ke dunia berikutnya. Zuo Suanming mencibir. Ki abu-abu di sekujur tubuhnya mengembun menjadi bentuk sepasang sayap di belakangnya. Ini adalah ke-17 ribu kalinya aku menggunakan pedangku. Kau akan menjadi jiwa ke-17 ribu di bawah pedangku. Pedang ini berasal dari abad pertengahan dan telah melewati ratusan pemilik sebelum akhirnya jatuh ke tanganku. Pedang ini telah meminum darah jutaan orang dan membunuh jiwa jutaan orang. Mereka telah disegel dalam pedang, tidak akan pernah bereinkarnasi. Kau, Long Chen, akan menjadi salah satu dari mereka. Merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi salah satu dari jutaan jiwa pendendam dalam pedangku. Aku yakin kau pernah mendengar tentang pedang sejuta jiwa pendendam, milik penjara pedang Asura. Benar, pedang itu ada di tanganku. Setelah mengatakan semua ini, Zuo Suanming tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan salah satu tangannya, dan aliran udara abu-abu perlahan mengembun di telapak tangannya, perlahan berubah menjadi bentuk pedang. Ini adalah pedang panjang abu-abu, dan tampak mirip dengan pedang reinkarnasi yang digunakan Yezeng. Namun, itu berkali-kali lebih mengerikan daripada pedang reinkarnasi. Ini karena ada jutaan roh pendendam yang disegel dalam benda dao ini. Ketika pedang ini muncul, langit dan bumi berubah warna. Walaupun ini hanya senjata dao abad pertengahan dengan pola dao tunggal, karena karakteristik khususnya dalam membunuh jutaan jiwa yang penuh dendam, kekuatan tempur yang dapat ditampilkannya pasti lebih unggul dari semua pedang ganda ungu hijau. Jiwa-jiwa yang penuh dendam yang tak terhitung jumlahnya berteriak sedih dari dalam pedang sejuta jiwa yang penuh dendam. Masih banyak kelas sebelum hari nasional. Empat bab per hari setara dengan 12 ribu kata untuk penulis 2K. Penulis 2K adalah penulis dengan 2 ribu kata per bab, sedangkan darah naga adalah 3 ribu kata per bab. Oleh karena itu, setiap kali ia merilis 1 bab, ia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Selama beberapa hari terakhir, Lunatic telah membolos setengah dari kelasnya untuk menulis. 7 hari lagi menuju hari nasional, dan dia harus merilis 5 bab setiap hari. Dia ingin cepat-cepat melewati masa ini. Sial, sial gelombang ini siksaan. Masih ada 2 hari lagi untuk kuenya. Semuanya, cobalah untuk mencapai lapisan ke-7. Judul, Week of Explosive Chapters juga sudah turun. Judulnya ada di posisi ke-5. Saya harap semuanya bisa mendorong saya kembali ke posisi ke-3. Saya akan membalas semuanya dengan chapter yang eksplosif. Ayo kita bersenang-senang gelombang. 1347 Jauh di atas awan, Mo Xiaolang sudah bertarung dengan pedang kembar azulet. Sosok Mo Xiaolang tidak terlihat, tetapi ki pedang ungu dan biru kehijauan yang mengerikan terlihat terus-menerus merobek awan dan angkasa, menyebabkan ledakan. Di bawah sana, Li Suanji sudah bertarung dengan dua kultifator lainnya. Meskipun momentum mereka tidak sebesar Mo Xiaolang, itu tetap saja mendebarkan. Longchen tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kesepakatan mereka adalah bahwa dia akan membantu siapapun yang berhadapan dengan lawan mereka terlebih dahulu. Longchen adalah kakak laki-laki, jadi dia tidak mungkin menjadi orang terakhir yang menang. Inilah yang dia tuntut dari dirinya sendiri. Pedang milion resen full soul disapu keluar, dan aliran udara abu-abu berputar di sekitar pedang milion resen full soul. Di dalam pedang panjang abu-abu itu, wajah-wajah menjerit yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu adalah pemandangan yang menegangkan. Ki Kelabu itu bagai sutra, dan tidak meninggalkan pedang sejuta kebencian sedetikpun. Desis, desis, desis. Kekuatan dunia asura menyebar, dan ruang di sekitarnya jatuh ke dalam keadaan yang mematikan. Zuo Suan Ming tidak menunjukkan belas kasihan kepada Longchen. Pada saat ini, dia sudah memegang pedang jutaan kebencian yang mengerikan di tangannya dan bergegas menuju Longchen. Begitu pedang itu bergerak, kekuatan jutaan jiwa yang penuh kebencian ikut bergerak bersamanya. Sebuah suara menyeramkan menyerang Longchen, dan angin dingin yang mengerikan menyapu kemana-mana. Pada saat itu, Longchen benar-benar menahan kekuatan jutaan jiwa yang penuh kebencian. Di bawah pedang sejuta kebencian, apakah engkau merasakan ketakutan di hatimu dan tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang? Yang paling dibanggakan oleh Zuo Suan Ming adalah fungsi dari pedang sejuta kebencian. Kekuatan pedang sejuta kebencian memiliki dampak spiritual yang kuat. Banyak prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi tidak dapat menahan dampak spiritual ini dengan jiwa bela diri ilahi mereka, dan mereka dikalahkan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Di samping Longchen, tampaknya ada sejuta orang yang menangis dan melolong. Jika itu adalah seseorang dengan jiwa yang tidak stabil, mereka akan takut mati saat ini, apalagi bertarung. Namun, Longchen kebetulan memiliki keterampilan roh terbalik. Kekuatan tekad dari seni penentang dewa membuat tekad penentangnya lebih menakutkan dan kuat daripada apapun. Roh bela diri dewanya tidak bisa dihancurkan. Bahkan jutaan roh pendendam pun ketakutan oleh tekadnya yang menentang surga. Efek pedang sejuta roh pendendam pada Longchen berkurang setidaknya setengahnya. Pada saat itu, keinginan untuk menentang dilepaskan, dan Longchen tampaknya telah menjadi eksistensi yang dapat menghancurkan dunia. Zuo Xuanming sudah kecil sejak awal. Melihat Longchen yang sangat tinggi, dia benar-benar merasa rendah diri di dalam hatinya. Apa ini? Dia ingat dengan jelas bahwa serangan diam-diam Longchen berhasil karena tekad Longchen yang luar biasa. Bahkan jiwa bela diri dewa miliknya, yang berada di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi dan di tahap kesempurnaan bela diri yang agung, ditekan oleh tekad spiritual Longchen. Itu hanya ilusi, tipu daya. Pedang jiwa sejuta kebencianku adalah pedang yang khusus digunakan untuk serangan mental. Zuo Xuanming menghipnotis dirinya sendiri saat ia menyerang ke depan. Ki pedang penghancur hebat. Berdengung. Pedang sejuta roh kebencian tiba-tiba menyerang, menghancurkan kehampaan. Pedang ki abu-abu terdiri dari pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang berkumpul bersama dan dengan liar menyerbu ke arah Longchen. Pedang ki ini, yang membawa kekuatan jutaan roh pendendam dan kekuatan dunia surah, langsung turun. Pedang jutaan roh pendendam langsung menyerang Longchen. Longchen tidak berani mengabaikan sedikitpun. Esensi ilahi lawannya sangat kuat. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan Longchen adalah dampak spiritual dari kehendak penentang. Ini bahkan merupakan kekuatan nyata yang memungkinkan Longchen untuk berintegrasi ke dalam serangannya. Kitab Suci Sembilan Naga Sebelumnya, ketika Longchen menggunakan Kitab Suci Sembilan Naga untuk menghadapi Li Qiyue, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya setelah berkultivasi di level ke-7. Tujuh hantu naga suci menyapu di belakangnya, dengan naga langit bersayap sembilan memimpin. Naga itu melahap kekuatan naga suci lainnya dan berkumpul di Scarlet Blute Eternal Desolation milik Longchen. Kekuatan naga suci itu benar, sedangkan pedang sejuta roh kebencian itu gelap dan dingin. Meskipun esensi ilahi Longchen terlalu lemah, kekuatan nirvana, kehendak penentang, dan kekuatan benar naga langit bersayap sembilan memungkinkan pedang sejuta roh kebencian terlempar keluar jalur. Ledakan Dengan ledakan yang mengerikan, mereka berdua terpental, wajah mereka pucat. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa mencapai level yang sama dengan lawannya. Ini sesuai dengan harapan Longchen. Hanya dalam hal esensi ilahi, dia tidak bisa dibandingkan dengan lawannya karena level kultivasinya terlalu rendah. Zuo Suanming bahkan lebih terkejut darinya. Awalnya dia mengira bahwa dia akan dapat menghabisi Longchen dalam sekejap dengan menggunakan artefak dao miliknya. Dia tidak menyangka anak itu akan mampu menahannya. Tidak buruk, kau berhasil menangkis salah satu gerakanku, tapi kau masih berhasil lolos dari takdir kematian. Tubuh kecil Zuo Suanming bergerak cepat di langit. Tatapan matanya dingin, dan tubuhnya berubah menjadi serangkaian bayangan. Longchen memperhatikan situasi di langit. Kekuatan Mosia Olang memang dahsyat. Pada saat ini, dia benar-benar menekan pedang ganda Azulet tanpa ragu-ragu. Dia telah berubah menjadi bentuk manusia serigala, dan kecakapan bertarungnya telah meroket. Di bawah, Li Suanji telah melepaskan diagram susunan kegelapan yang meningkat. Kegelapan menyelimuti segalanya dalam radius 10 mil. Dikelilingi oleh sembilan tangan iblis yin, mustahil bagi dua pendekar pedang dari penjara pedang Asura untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Diagram susunan kegelapan yang meningkat milik Li Suanji sudah berada pada level yang sangat tinggi. Sebelum alam kesengsaraan nirvana, kebanyakan seniman bela diri akan secara bertahap membangkitkan diagram susunan kegelapan terbit terkuat mereka. Jenis diagram susunan kegelapan terbit ini dapat dilepaskan, dan dikenal sebagai diagram susunan kegelapan terbit garis keturunan. Itu hampir sama terkenalnya dengan teknik daobawaan. Misalnya, diagram susunan kegelapan terbit milik Li Suanji. Mo Xiaolang bahkan lebih mengerikan. Dia sudah memiliki diagram susunan dewa pembakar api segudang, dan dia juga mewarisi moon deforer yang bahkan lebih abnormal. Selain itu, Long Chen tahu bahwa Mo Xiaolang memiliki diagram susunan kegelapan terbit lainnya. Itu juga dikenal sebagai diagram tungku langit dan bumi. Meskipun Mo Xiaolang belum melepaskannya, hanya namanya saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Pada saat ini, Zuo Suanming tertawa terbahak-bahak dan berkata, karena pedangki pemusnahan besar tidak dapat menghadapimu, maka aku akan membiarkanmu merasakan diagram susunan kegelapan kebangkitan garis keturunanku. Desir, desir, desir. Saat dia melepaskan diagram susunan kegelapan garis darahnya, sosok-sosok abu-abu muncul di sampingnya. Di bawah cahaya redup, penampilan mereka agak kabur, dan mereka tampak terbentuk dari cahaya. Diagram susunan kegelapan yang meningkat ini dipancarkan dari tubuhnya, dan jumlahnya ratusan. Dalam sekejap, ratusan diagram arai kegelapan yang meningkat sepenuhnya mengepung Longchen. Setiap diagram susunan kegelapan yang meningkat tampaknya merupakan salinan Zuo Suanming, dan pedang di tangan mereka juga merupakan pedang sejuta jiwa yang dendam. Dari perincian ini, dapat diketahui bahwa diagram susunan kegelapan yang meningkat ini jauh lebih kuat daripada diagram susunan kegelapan yang meningkat garis keturunan biasa, seperti hantu badai seratus kehidupan milik Feng Zilin. Begitu diagram susunan kegelapan yang meningkat muncul, mereka mengikuti serangan Zuo Suanming dan menebas ke arah Longchen satu demi satu. Zuo Suanming menggunakan pedang sejuta kebencian untuk melepaskan pedang ki pemusnahan besar, dan diagram susunan kegelapan yang meningkat lainnya mengikutinya. Untuk sesaat, Longchen terpojok, dan dia hampir tercabik-cabik. Namun, dia bukanlah seseorang yang rela mati di bawah pedang Zuo Suanming. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak memiliki kemampuan garis keturunan? Di bawah serangan-serangan yang tak terkendali dari diagram-diagram kegelapan yang tak terhitung jumlahnya, Longchen benar-benar merasakan bahaya yang mengancam jiwanya. Serangan-serangan dari setiap diagram-diagram kegelapan yang tak terhitung jumlahnya sangat mengerikan, apalagi jika jumlahnya lebih dari seribu. Haha, sebaiknya kau mati saja di bawah pedangku dulu. Zuo Suanming tertawa puas. Dengan diagram arai kegelapan yang meningkat, dia akhirnya berhasil meninggalkan luka di punggung Longchen, dan pada saat yang sama, dia mengirim Longchen terbang. Dia baru saja akan membunuh Longchen dan menyelesaikan pertempuran terlebih dahulu. Pertarungan di atas kepalanya benar-benar membuatnya gemetar ketakutan. Mo Xiaolang sudah sekuat ini. Jika dia masih tidak maju, pedang Azulet mungkin akan tamat. Tepat ketika dia mengira Longchen sudah berada di dalam tasnya, Longchen tiba-tiba berhenti bergerak. Setetes darah tiba-tiba muncul dari antara alis Longchen, menetes perlahan. Pada saat itu, Longchen membuka matanya, dan dua sinar cahaya berwarna darah yang berkedip-kedip menembus, langsung melahap setetes darah naga itu. Gemuruh. Kabut berwarna darah itu langsung menyebar hingga radius 5 km, berubah menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Sebuah formasi berwarna darah tiba-tiba menyebar, langsung menutupi radius 5 km. Formasi itu membentuk formasi berlapis ganda dengan Darkest Racing Formation milik Li Suanji. Apa? Hati Zuo Suanming bergetar. Kemampuan Longchen ini tampaknya sangat merepotkan. Kabut berwarna darah itu perlahan menyebar, dan dalam waktu singkat, radius 5 km benar-benar dipenuhi tetesan darah yang mengambang. Setiap tetes darah mengandung keanehan dan niat membunuh yang tak terbatas, menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Formasi neraka darah abadi. Suara dingin Longchen ditransmisikan ke telinga Zuo Suanming dari arah yang tidak diketahui. Apa yang tak terlupakan, Zuo Suanming melihat sekelilingnya dengan linglung. Kemampuan garis keturunan ini perlahan-lahan terbangun setelah Longchen mencapai level ke-7 alam bela diri ilahi. Ini adalah kekuatan naga roh darah kuno, kombinasi sempurna dari alam darah yang memakan dan pelarian darah. Baru setelah Longchen benar-benar paham betapa mengerikannya formasi neraka darah abadi ini, selain kemauan menentang, ketergantungan terbesarnya yang kedua. Dalam radius 5 km, dalam lingkup formasi neraka darah abadi, Longchen dapat berteleportasi ke dalamnya, mirip dengan efek kelahiran kembali darah. Sederhananya, dia bisa menggunakan teknik melarikan diri dari darah tanpa batasan apapun dalam radius 10 mil. Lebih jauh lagi, itu bahkan lebih mengerikan daripada teknik melarikan diri dari darah pada umumnya. Namun, jumlah asal ilahi yang dikonsumsi hanya sepersepuluh dari yang sebelumnya, atau bahkan 1%. Menggunakan Blood Escape dalam formasi imemorial Blood Hell mungkin setara dengan menggunakan level ke-6 dari Kitab Suci Sembilan Naga. Sedikit esensi ilahi ini tidak terlalu berpengaruh pada Longchen. Selama ada setetes darah, Longchen dapat mencapai kelahiran kembali darah di tempat itu, muncul seketika. Ini adalah kekuatan asli dari Blood Escape, dan kekuatan asli dari Devoring Blood Realm sekali lagi diperkuat. Selama musuh berada dalam formasi neraka darah abadi, esensi kehidupan musuh akan berangsur-angsur menurun. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar kemungkinan Longchen menang. Kombinasi efek ganda dari Blood Rebirth dan teleportation memberikan imemorial Blood Hell Formation kemungkinan pertempuran yang tak terbatas. Pada tingkat tertentu, Longchen berani bertarung melawan seorang seniman bela diri di alam kesempurnaan Agung Marsial Dao karena ia memiliki kekuatan Blood Rebirth dari Imemorial Blood Hell Formation. Zuo Xuanming, yang dikelilingi oleh tetesan darah, sangat marah. Pedang jutaan kebencian dan boneka pedang bayangan cahaya menyerang pada saat yang sama, tetapi mereka tidak dapat menemukan bayangan Longchen. Di belakangnya, setetes darah tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi penampilan Longchen. Scarlet Blood Heavenly Desolation menebas. Dalam waktu singkat, Longchen telah menyelesaikan serangan Kitab Suci Sembilan Naga. Of. Tombak itu meninggalkan bekas berdarah pada tubuh lawan. 1348. Di atas formasi kegelapan yang meningkat terdapat formasi penjara darah kuno. Ketika formasi penjara darah kuno muncul, Longchen pada dasarnya tak terkalahkan. Kecepatannya sudah cepat, dan saat ini, dia bergerak dengan kecepatan tinggi dalam formasi penjara darah kuno. Dia dapat mengubah posisinya sesuka hati dalam radius 10 mil. Penggabungan teknik melarikan diri dari darah dan dunia melahap darah benar-benar mirip dengan kemampuan ilahi naga roh darah kuno. Longchen tahu bahwa ketika dia benar-benar berubah menjadi naga, dia akan dapat menggunakannya lebih dari Mo Xiaolang. Di bawah pengaruh formasi penjara darah kuno, ilmu pedang bayangan cahaya milik Zhuo Xuanming tidak berguna, karena dia sama sekali tidak dapat memahami posisi Longchen. Tidak peduli bagaimana ilmu pedang bayangan cahaya miliknya menyerang, sangat sulit untuk mengenai Longchen. Pertarungan ini menjadi sangat sulit. Zhuo Xuanming mengerti bahwa Longchen seharusnya bukan lawannya dalam konfrontasi langsung. Namun, masalahnya adalah dia tidak bisa mengejar Longchen sama sekali. Serangannya juga tidak memiliki kecepatan untuk mengenai Longchen. Tak peduli seberapa kuat pedang sejuta kebencian, itu tak ada gunanya. Chen panjang. Zhuo Xuanming sangat marah hingga hampir pingsan. Kemampuan ilahi garis darah Longchen bukanlah tipe ofensif, tetapi jauh lebih mengerikan. Hanya fungsi kelahiran kembali darah saja sudah cukup menantang surga. Setelah beberapa saat, Zhuo Xuanming benar-benar merasakan bahwa tubuhnya mulai melemah di dalam formasi penjara darah kuno. Esensi darah terpenting di dalam tubuhnya sebenarnya terbakar dan menghilang di dalam formasi tersebut. Sedangkan untuk Longchen, semakin dia bertarung, semakin ganas dia jadinya. Jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan dikalahkan oleh Longchen. Pada saat ini, di atas awan di langit, pedang ki ungu dan cian menjadi lebih menakutkan. Pada saat ini, lolongan serigala yang mengerikan terdengar, mengguncang langit dan bumi. Awan hitam segera terbakar dengan gila, dan dalam sekejap, sebuah formasi dengan radius 10 mil muncul, melayang di atas formasi penjara darah kuno. Bum-bum-bum. Api yang tak berujung melesat keluar dan membumbum dengan ganas di atas. Dalam waktu yang sangat singkat, ruang dalam radius 10 mil terisi penuh. Ini adalah api yang telah dilahap Mosya Olang sebelumnya. Ada puluhan ribu dari mereka, dan mereka menyatu dan meledak berulang kali di ruang sempit ini, melepaskan panas yang mengerikan. Adapun Mosya Olang, dia bagaikan seekor ikan di dalam air di tengah kobaran api. Mengenai seberapa mengerikannya hal itu, hanya kedua musuhnya yang tahu. Bagaimanapun, bahkan Longchen, yang tidak mendekati Mosya Olang, masih merasakan sakit yang membakar di kulitnya, seolah-olah api telah menempel di tubuhnya. Jika api ini jatuh ke tanah, gunung-gunung dalam radius 10 mil akan terbakar menjadi abu. Panas yang mengerikan menyapu langit, memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan yang menerangi bumi. Di bawah mereka terdapat diagram darah neraka kuno berwarna darah dan diagram kegelapan yang meningkat. Ini adalah mistik ketiga Mosya Olang, diagram tungku langit dan bumi. Mosya Olang berasal dari ras iblis dan tidak menguasai teknik bertarung apapun. Buku Panduan Pertempuran 100 Suku tidak dianggap sebagai teknik bertarung, tetapi ia paling ahli dalam hal mistik garis keturunan. Ketika ketiga mistik garis keturunan ini digabungkan, ia hanya bisa digambarkan sebagai tak terkalahkan. Melihat diagram tungku langit dan bumi muncul, Zuo Suan Ming menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghabisi Longchen, Paman dan bibinya pasti akan dibunuh oleh Mosya Olang. Pada saat itu, dia juga harus mati. Untungnya, Li Suan Ji tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lagi pula, ada yang salah dengan matanya, tetapi dia masih harus berhadapan dengan dua lawan yang setingkat dengannya. Pada saat ini, Li Suan Ji telah menggunakan jarum penghancur jiwa untuk menekan kedua lawannya. Zuo Suan Ming merasa cemas, begitu pula Longchen. Dia tidak bisa mengabaikan Li Suan Ji, jadi dia ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Diagram neraka darah kuno melonjak dengan gila, dan semua tetesan darah tersapu. Longchen mengubah posisi di sekitar Zuo Suan Ming dengan kecepatan yang mengerikan. Posisi yang sulit dipahami ini membuat Zuo Suan Ming berteriak kaget. Kelelahan tubuhnya juga membuatnya menjadi gila. Jangan berpikir kau bisa mengalahkanku hanya karena kau memiliki garis keturunan yang misterius. Kau terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, Zuo Suan Ming akhirnya menjadi kejam. Pedang jutaan kebencian di tangannya memancarkan cahaya pedang yang membumbung ke langit. Cahaya pedang itu membawa kekuatan tak terbatas dan meledak di langit. Penjara 10.000 Pedang Asura Jurus ini sangat mengerikan, dan itu adalah batas kemampuan Zuo Suan Ming. Awalnya ia berencana untuk menggunakannya melawan para ahli setingkat Mosia Olang, tetapi sekarang ia tidak punya pilihan lain. Penjara 10.000 Pedang Asura diperlukan untuk membakar kekuatan dunia Asura miliknya. Menggunakannya kali ini pasti akan menyebabkan kultivasinya sedikit menurun, tetapi untuk membunuh Longchen, dia tidak punya pilihan lain. Ledakan Cahaya pedang meledak, berubah menjadi jutaan pedang, membentuk penjara besar, mengelilingi seluruh diagram neraka darah kuno dan menjebak Longchen. Pedang yang tak terhitung jumlahnya itu dingin dan menyedihkan, menyusut ke arah Longchen, membuat suara mendesis. Cahaya pedang dan bayangan pedang dipancarkan oleh pedang sejuta kebencian. Longchen merasa seolah-olah semua bayangan pedang memiliki jiwa kebencian, meratap dan meraung, ingin membunuh Longchen dan mengubahnya menjadi salah satu dari mereka. Kebencian di dalam adalah kekuatan mental yang sangat negatif. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan terpengaruh oleh kekuatan penjara 10 ribu pedang asura, dan kultivasi mereka tidak akan dapat digunakan secara normal. Namun, Longchen tidak akan terpengaruh. Dengan keterampilan roh terbalik, hal yang paling tidak dapat dihancurkannya adalah kemauannya. Kemauan adalah ketajamannya. Anjing yang terpojok akan melakukan hal-hal yang nekat. Menghadapi penjara 10 ribu pedang asura, Longchen sama sekali tidak merasa gugup. Penjara 10 ribu pedang asura mulai menyusut, dan sudah mengepung Longchen. Zuo Suan Ming tidak tahu bahwa alasan mengapa kecepatan Longchen begitu cepat adalah karena ia mengandalkan lokasi tetesan darah dan langsung menggunakan blood escape untuk menciptakan efek blood rebirth. Meskipun penjara asura 10 ribu pedang adalah penjara pedang, orang biasa tidak dapat melarikan diri, tetapi Longchen bisa mendesis. Roh-roh pendendam itu, bersama dengan bayangan pedang, menyerbu ke arah Longchen yang terkepung. Pada saat itu, Zuo Suan Ming, yang berada di luar, sudah tertawa terbahak-bahak. Dia tampaknya dapat melihat pemandangan Longchen yang dibantai oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Diagram neraka darah kuno diaktifkan, dan Longchen terlahir kembali dalam tetesan darah di belakang Zuo Suan Ming. Penjara asura 10 ribu pedang yang perkasa benar-benar meleset dari sasarannya. Inilah aspek yang menantang surga dari diagram neraka darah kuno. Bagaimana ini mungkin? Zuo Suan Ming tercengang. Ia mengira formasi neraka darah kuno hanya meningkatkan kecepatan Longchen, itulah sebabnya formasi itu mirip dengan teleportasi. Ia tidak menyangka bahwa Longchen benar-benar dapat melarikan diri dari penjara asura 10 ribu pedang. Saat Longchen mengucapkan kata pertama, tanda emas di dadanya langsung berubah menjadi sembilan gajah emas, meremas Zuo Suan Ming di tengahnya. Di bawah kendali kekuatan nirvana, gajah emas raksasa mengeluarkan raungan mengerikan dengan kekuatan besar. Kau sedang mencari kematian. Zuo Suan Ming tiba-tiba berbalik dan dengan panik mengacungkan pedang jutaan jiwa kebencian. Itu adalah pedang dengan pola dao dan jutaan jiwa kebencian. Setelah sembilan tebasan berturut-turut, segel gajah emas sembilan spiritual benar-benar terlempar. Zuo Suan Ming tertawa terbahak-bahak. Sebuah artefak dao biasa tanpa pola dao benar-benar berani pamer. Saat dia tertawa, seekor ular perak panjang datang dari sudut yang tak terlihat dan langsung melilit tubuhnya dengan erat. Ini adalah serangan nyata Longchen. Segel gajah emas sembilan roh hanya untuk membuat Zuo Suan Ming menurunkan kewaspadaannya. Longchen adalah orang yang sangat teliti. Jika dia langsung menggunakan Gat Binding Dimensakles tadi, dia mungkin tidak akan berhasil. Gat Binding Dimensakles memiliki pola dao. Setelah rantai perak mengunci Zuo Suan Ming, rune perak yang padat membentuk formasi besar di tubuh Zuo Suan Ming, memenjarakan tubuhnya sepenuhnya. Pada saat itu, Zuo Suan Ming sangat ketakutan. Ini karena dia melihat Longchen menyerbu ke arahnya. Melihat tatapan dingin seperti itu, Zuo Suan Ming gemetar. Dia merasa bahwa dia hanyalah seekor semut kecil di mata Yefutian, sementara dia, Longchen, adalah dunia, dunia yang berbeda. Li Suan Ji dalam bahaya. Belenggu iblis pengikat dewa telah menjebaknya, dan dia berjuang untuk membebaskan diri. Pada saat kritis seperti itu, Longchen tentu saja tidak akan memberinya kesempatan untuk hidup. Naga, Zuo Suan Ming begitu cemas hingga wajahnya memerah, dan dia berteriak dengan sedih, mencoba meminta bantuan. Pada saat itu, Longchen menggunakan jari alam semesta ekstrim. Berdengung. Hantu naga suci sepanjang 10 ribu mil itu tidak jelas, tetapi memiliki aura agung yang membuat orang ingin memujanya. Cakar naga Voit Eon berada di jari telunjuk kiri Longchen. Saat Longchen menggunakan jari semesta ekstrim, kekuatan gangguan waktu yang mengerikan langsung menusup dahi Zuo Suan Ming. Pada saat itu, Longchen tidak ragu sama sekali. Berdengung. Dengan suara yang tajam, Zuo Suan Ming, yang menatap kosong ke arah Longchen, berubah menjadi debu, tertiup angin kencang, dan menghilang ke udara. Longchen menangkap pedang sejuta kebencian di tangannya, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung meletakkannya di alam kekosongan besar. Pedang yang begitu ganas, Li Tianji dan Soyon buru-buru menghindar. Zuo Suan Ming sudah mati. Orang-orang yang bertarung di langit dan orang-orang yang bertarung di tanah segera menyadari hal ini. Dengan kematian Zuo Suan Ming, tim penjara pedang asura langsung runtuh, dan mereka tidak punya niat untuk menang. Pada saat ini, hati keempat orang yang tersisa dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung. Awalnya, mereka berpikir bahwa cara tercepat bagi pihak mereka untuk menerobos adalah melalui Longchen. Selama Zuo Suan Ming bebas, tim penjara pedang asura akan menang. Namun, kebetulan saja mereka kalah paling menyedihkan dari sudut ini. Zuo Suan Ming dibunuh oleh Longchen. Pikiran keempat orang itu kosong. Orang-orang di penjara pedang asura biasanya memiliki pikiran yang sangat keras. Meskipun Zuo Suan Ming telah dikalahkan, mereka menjadi semakin gila. Hanya dengan mengalahkan lawan-lawan mereka dan menyandera mereka, mereka dapat bertahan hidup. Dalam sekejap itu, Li Suan Ji telah mengalami serangan balik yang paling mengerikan dari lawannya. Pada saat ini, Longchen berdiri di langit dan bumi yang tak terbatas, dan tangannya sudah bebas. Ledakan. Saat Longchen turun, formasi Ancient Blood Hell tumpang tindih dengan formasi Darkest Rising. Warna darah dan hitam bercampur dengan hebat, dan getaran besar terdengar. 1349. Dua pedang dewa yang mengerikan, melepaskan ki pedang yang pekat, mengguncang jarum pemecah jiwa milik Li Suan Ji, mematahkan tangan iblis Sembilan Yin di depannya yang melindunginya, dan hampir berhasil membunuh Li Suan Ji. Li Suan Ji tidak bisa melihat, tetapi dia tahu bahwa dia mungkin akan mati. Dia menghela nafas lega ketika Longchen membunuh Zuo Suan Ming. Sebelumnya, dia bertahan karena dia tidak ingin memengaruhinya. Sekarang setelah dia melihat bahwa dia benar-benar menang, dia merasa lega dan memberi lawannya kesempatan untuk berjuang demi hidupnya. Pada saat ini, setetes darah dengan cepat jatuh di depan Li Suan Ji, mengembang dengan gila, dan segera berubah menjadi manusia iblis yang bermandikan darah. Blood Desolation di tangannya tiba-tiba menari, dan kekuatan tujuh naga ilahi berkumpul di Blood Desolation. Sebanyak tujuh naga ilahi melingkari Blood Desolation. Untuk sesaat, Blood Desolation mengeluarkan raungan naga keras yang mengguncang semua arah. Di bawah, ada banyak anggota klan hantu yang mendekat, tetapi mereka semua terbunuh oleh kekuatan tak terlihat yang dilepaskan oleh Longchen. Menggunakan kitab suci sembilan naga, serangan kedua prajurit di puncak alam bela diri ilahi dengan mudah dihalau oleh Longchen. Bang, bang, bang. Kedua senjata dao itu terlempar oleh Blood Desolation milik Longchen, dan kedua prajurit itu juga terlempar. Pada saat ini, mereka berpikir untuk melarikan diri. Namun, dapatkah mereka melarikan diri? Kelahiran kembali dari setetes darah. Sementara mereka melarikan diri dengan panik, Longchen sangat berani. Dia langsung bergerak ke tempat salah satu prajurit berada, mengubah bentuk tubuhnya, dan dalam waktu singkat itu, God Binding Demon Chain mengunci tubuh lawan. Tangan kirinya adalah God Binding Demon Chain, dan tangan kanannya memegang Blood Desolation yang telah berubah menjadi pisau pendek. Dengan hembusan, dia menancapkannya di antara alis lawan. Tim penjara pedang asura kehilangan anggota lainnya. Di bawah gabungan formasi penjara darah kuno, rantai iblis pengikat dewa, dan desolasi darah, para prajurit di puncak alam bela diri ilahi sama sekali bukan tandingan Longchen. Terlebih lagi, mereka sekarang berada dalam keadaan teror. Orang terakhir tidak melarikan diri. Dia baru saja menyaksikan kekuatan formasi neraka darah kuno dan tahu bahwa dalam pertarungan dengan Longchen, semakin dia melarikan diri, semakin besar kemungkinan dia akan mati. Pada saat ini, Longchen memegang ular perak kecil di tangan kirinya dan Scarlet Blood Sky Desolation di tangan kanannya. Dia melayang di depan pihak lain, matanya berwarna merah darah. Kekuatan tekat yang luar biasa itu membuat kaki pihak lain gemetar saat dia menatapnya. Aku, aku. Dia mencengkram pedang dengan kedua tangan dan menatap Longchen dengan tajam. Dia menggigit bibirnya dengan keras hingga berdarah. Bunuh dirimu sendiri, Longchen berkata dengan dingin. Suaranya membawa dampak yang mengerikan. Itu adalah kekuatan jiwa dari keinginan yang menentang. Aku, jiwa seniman bela diri Asura Swat Purgatori bergetar hebat saat matanya berputar kembali ke kepalanya. Di langit, tungku duniawi tiba-tiba menyusut sebelum meledak dengan keras. Dua mayat hangus jatuh di hadapan para pejuang. Itu adalah pedang Azulet, tetapi mereka tidak terlihat dimanapun. Rajurit terakhir akhirnya ketakutan. Ia menggunakan teknik penyebaran jiwa untuk menyebarkan tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya. Ia jatuh dari langit dan menjadi santapan bagi para hantu ganas di bawah sana. Mayat para pedang Azulet pun dimangsa para hantu. Pada saat ini, Mosya Olang turun dari langit. Dia telah kembali ke penampilan aslinya, tetapi wajahnya sedikit pucat. Pertempuran ini telah menghabiskan banyak energinya, tetapi dia masih menatap Long Chen dengan linglung. Dia tersenyum pahit, Kakak, aku ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin untuk membantumu. Aku tidak menyangka kau akan sekuat ini. Kekuatan kemampuan bawaan garis keturunanmu benar-benar membuka mataku. Sepertinya aku akan jauh lebih lemah darimu lagi dalam waktu dekat. Aku tidak akan dapat membantumu. Akhirnya setelah menghabisi lawannya, hati Long Chen yang tegang menjadi rileks. Dia tersenyum, Siapa yang mengatakan itu? Kau adalah kaisar istana kaisar yang sunyi. Aku sedang berkembang, begitu juga dirimu. Jangan tinggalkan aku terlalu jauh. Pertama kali mereka bertarung berdampingan, semuanya berakhir dengan sempurna. Keduanya memperoleh kemenangan telak. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah menghabisi tim Asura Swat Purgatory, tidak akan terlalu merepotkan bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Namun, yang lebih merepotkan tetap saja hantu. Karena keributan yang disebabkan oleh pertempuran antara Long Chen dan yang lainnya, ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat gerombolan hantu yang padat. Beberapa dari mereka tingginya lebih dari 10 meter, sementara yang lain seukuran manusia. Bahkan ada beberapa hantu setan merah raksasa di bawah, mengaum ke arah Long Chen dan yang lainnya. Dengan begitu banyak hantu, mereka bertiga tidak punya tempat untuk berdiri. Mereka tidak bisa menahan rasa kebas di kulit kepala mereka. Mo Xiaolang memberikan pedang iblis biru dan pedang dewa bayangan ungu kepada Long Chen. Meskipun untuk sementara tidak berguna bagi Long Chen, keduanya tetap merupakan harta karun. Keduanya tidak bisa disebar di sini. Membunuh orang dan mengambil harta mereka selalu merupakan cara tercepat untuk menjadi kaya. Di belakang mereka, Li Suanji berdiri di kejauhan dengan senyuman di wajahnya. Setelah menghabisi lawan mereka, Long Chen dan Mo Xiaolang berbalik untuk memanggil Li Suanji agar berangkat. Saat mereka berbalik, hati Long Chen dan Mo Xiaolang menjadi dingin hingga ke lubuk jiwa mereka. Perasaan yang paling menakutkan menjalar dari kaki mereka hingga ke kepala mereka, membekukan mereka sepenuhnya. Li Suanji tahu bahwa mereka sedang memperhatikannya, tetapi dia tampak bertingkah aneh. Mengapa? Long Chen hampir mati lemas. Dia tertegun sejenak. Baik dia maupun Mo Xiaolang membelalakan mata dan mengecilkan pupil mereka. Ini karena ada seseorang yang berdiri sekitar satu meter di belakang Li Suanji. Itu bukan manusia. Long Chen dapat melihat penampakannya dalam waktu yang sangat singkat. Sosok makhluk ini mirip dengan manusia biasa. Kulitnya berwarna abu-abu pucat dan dipenuhi kerutan dengan berbagai ukuran. Seperangkat baju besi hitam yang sangat rusak menutupi tubuhnya. Itu compang kemping dan tampak seperti akan jatuh dari tubuhnya. Kepalanya tersembunyi di dalam helm hitam runcing. Wajahnya benar-benar hitam dan kabur, dan hanya gigi taring tajam yang terlihat. Itu dapat digambarkan sebagai taring berwajah hijau. Satu-satunya hal yang cukup untuk mengidentifikasinya adalah beberapa rantai hitam yang relatif kecil, tetapi sangat panjang. Rantai-rantai itu tertutup karat saat tumbuh dari dagingnya, terseret dari ketinggian lebih dari 20 meter di udara hingga ke tanah. Pada saat itu, Longchen merasa seolah-olah dia tersambar petir. Longchen tahu identitas monster berwajah hijau dan kurus kering ini. Dia adalah salah satu dari sepuluh raja hantu agung yang telah mengikuti Longchen dan yang lainnya sejak awal. Dia adalah salah satu dari sepuluh raja hantu agung yang telah memakan seorang prajurit dari tim penjara Pedang Asura. Bahkan tim penjara Pedang Asura takut padanya. Ada desas-desus bahwa dia bersembunyi di bagian terdalam neraka abadi, keberadaan mengerikan yang tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Dan sekarang, dia begitu dekat dengan Li Suanji. Dia begitu dekat sehingga dia bisa membunuh Li Suanji hanya dengan mengangkat tangannya. Longchen tidak tahu kapan dia tiba atau di mana dia berdiri. Udara dingin mengalir ke tubuh Longchen. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada makhluk seperti itu. Setelah melihat pemandangan seperti itu, kedua bersaudara itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyerang ke arah Li Suanji dengan kecepatan tercepat mereka. Longchen telah menyingkirkan formasi neraka darah kuno. Butuh waktu lama baginya untuk memasangnya lagi. Dia hanya bisa menyerang ke depan dengan gila, matanya hampir keluar dari rongganya. Jangan menyerang. Jangan menyerang. Pada saat ini, hantu aneh itu benar-benar bergerak. Namun, ia tidak menargetkan Li Suanji. Sebaliknya, ia menargetkan Longchen dan yang lainnya. Sebuah rantai hitam menghantam Mo Xiaolang. Mo Xiaolang menyerbu ke depan, tetapi ia terlempar. Sebuah luka dalam muncul di lengannya, dan aura abu-abu menyebar, menyebabkan Mo Xiaolang menjerit kesakitan. Bahkan dia terluka. Dapat dilihat betapa kuatnya hantu ini. Namun, demi Li Suanji, Longchen tidak peduli. Dia telah menghabiskan banyak energi hari ini, tetapi dia masih mengeksekusi jari universal ekstrim dan melepaskan semua kekuatan yang dia bisa. Desir. Sebuah rantai logam menusuk ke arah tengah alis Longchen. Longchen mengangkat jari universal ekstrim dan menusuknya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Weng! Pada saat terakhir, rantai logam itu benar-benar ditarik kembali dan kembali ke sisi hantu itu. Longchen merasa bahwa hantu itu benar-benar sedang menatapnya, dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Longchen langsung mengerti. Tampaknya dia takut dengan kekuatannya. Dalam waktu singkat ini, rantai iblis pengikat dewa milik Longchen telah melilit tubuh Li Suanji, memaksanya mundur. Pada saat yang sama, dia menggunakan dirinya sendiri untuk menghalangi di depan hantu itu. Karena takut akan kekuatannya, Longchen tidak menahan diri dan menyerangnya dengan gila-gilaan. Merasa. Semakin Longchen menyerang, semakin hantu itu tampak takut. Ia mundur, tidak berani bersentuhan dengan Longchen. Baru sekarang Longchen mengerti alasan mengapa ia tidak berani maju selama ini. Dia takut padanya. Tapi kenapa? Baru setelah Longchen memaksa orang ini pergi dan melarikan diri jauh, Longchen mengerti. Itu pasti kekuatan nirvana. Di seluruh neraka abadi, hanya kekuatan Longchen yang memiliki kekuatan nirvana. Kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Bahkan seseorang seperti Mo Xiaolang pun terluka, apalagi Longchen. Benda itu akhirnya lepas. Longchen benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Dia terengah-engah dan berbalik untuk menyingkirkan rantai iblis pengikat dewa di tubuh Li Suanji. Dia berkata, sekarang sudah baik-baik saja. Istirahat saja. Kemudian dia datang ke sisi Mo Xiaolang. Di bahu Mo Xiaolang, ada luka berdarah yang tampak sangat tragis. Aura abu-abu di atasnya menyebar, dan lukanya benar-benar melebar. Kakak, aku tidak tahan lagi. Potong saja daging ini. Mo Xiaolang menggertakan giginya dan berkata dengan tegas. Kekuatan abu-abu itu sangat aneh. Jika dia tidak memotongnya, bahkan serigala iblis pemakan matahari pun akan tamat. Longchen menggertakan giginya dan mengeluarkan Scarlet Blute Eternal Desolation. Dia memotong sepotong daging itu. Di bawah, banyak sekali binatang hantu terbang dan melahap potongan daging itu. Lima dari mereka bersentuhan dengan aura abu-abu dan dengan cepat jatuh ke tanah dan berubah menjadi nanah. Melihat pemandangan itu, mereka bertiga menjadi ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa setelah berhadapan dengan Asura Swathel, mereka masih akan menghadapi bahaya seperti itu. Keadaan Mo Xiaolang masih baik-baik saja. Daging yang terpotong mulai pulih dengan kemampuan pemulihannya yang mengerikan. Dalam beberapa hari, tiga hari, energi yang ia gunakan dalam pertempuran hari ini akan terisi kembali. Longchen melihat sekeliling. Di bawah mereka ada banyak sekali hantu. Beberapa hantu setan merah meraung tepat di bawah mereka, meneteskan air liur hijau ke arah mereka. Kakak, makhluk itu ternyata takut padamu. Mo Xiaolang bertanya dengan kaget. Itu pasti efek dari kekuatan nirwana. Longchen menebak. Mo Xiaolang dan Li Suanji akhirnya mengerti. Ada hantu di bawah sana dan mereka jelas tidak bisa berjalan di tanah. Longchen hendak melarikan diri ketika Li Suanji memanggilnya. 1350. Ada apa? Longchen menatap wanita ini dengan bingung. Dalam kegelapan, kulitnya putih dan lembut, dan meskipun matanya telah kehilangan kilaunya, namun tetap saja sangat menarik. Karena pertempuran itu, dia sangat lelah. Pakaiannya sedikit berantakan, dan jantung pelindung abadi keluar dari dadanya. Li Suanji menundukkan kepalanya dan berkata dengan lesu, kau sudah sangat kuat. Aku hanya akan mengalihkan perhatianmu jika aku tetap di luar. Lebih baik aku memasuki alam kekosongan besar. Aku akan menyeretmu ke bawah. Longchen tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Menurutku, setiap perjalanan itu berharga, jadi kita harus menghargainya. Aku lebih tekun, jadi aku sedikit lebih kuat, tetapi itu tidak berarti kamu tidak cukup kuat. Selama kamu mendapatkan pengalaman dan berusaha keras untuk itu, akan ada peluang yang lebih besar yang menunggumu. Kita bertiga tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain dan berjuang bersama, bagaimana? Dia tidak menyangka Longchen akan menghiburnya. Dia merasa puas, dan rasa kurang percaya diri di hatinya pun sirna. Merasakan pemuda itu menatapnya dengan tatapan tajam, Li Suanji tersipu dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Mo Xiaolang melihat ini dan mengeluarkan baju besi hitam dan memberikannya kepada Li Suanji. Ini adalah Green Ink Armor. Meskipun namanya sederhana, namun sangat efektif. Ini adalah item dao dengan pola dao. Pertahananmu tidak bagus, jadi ini bisa melindungimu. Tentu saja, dengan kakak laki-lakiku di sini, kau tidak akan punya banyak kesempatan untuk menggunakannya, kata Mo Xiaolang dengan sungguh-sungguh. Li Suanji sedikit ragu-ragu. Dia tidak bodoh, dan dia bisa merasakan bahwa sikap Mo Xiaolang terhadapnya agak aneh. Dia tahu bahwa Mo Xiaolang dan Lingki dekat, jadi. Namun, Mo Xiaolang menyelamatkannya tanpa ragu-ragu tadi, dan dia bahkan terluka oleh hantu itu. Sekarang, Mo Xiaolang masih memikirkannya, yang membuktikan bahwa Long Chen benar-benar saudara yang baik, yang layak untuk berteman. Ambillah, kata Long Chen sambil tersenyum. Terima kasih. Ia sangat bersyukur. Meski bangga, ia tak bisa tidak mengagumi mereka berdua. Apa rencanamu selanjutnya? Mo Xiaolang segera memulai topik baru. Long Chen melihat ke bawah dan melihat bahwa tanah telah sepenuhnya tertutup oleh hantu-hantu. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Dia berkata, mari kita bepergian dengan pesawat sebentar dan melihat apa yang terjadi di depan kita. Keduanya mengangguk. Mereka bertiga telah meraih kemenangan besar, dan mereka terbang bersama di udara. Untuk mencegah makhluk hantu itu mengikuti mereka lagi, Long Chen sangat berhati-hati. Sisi buruk dari tidak berjalan di tanah adalah mereka tidak bisa disembunyikan sama sekali. Sekelompok hantu di bawah benar-benar memperlakukan mereka sebagai makanan dan mengejar mereka. Mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan Long Chen, tetapi ada hantu lain yang menemukan mereka di atas langit dan mengejar mereka dengan panik. Untungnya, setelah beberapa hari, luka-luka semua orang sembuh. Baju zirah tinta hijau yang diberikan Mo Xiaolang juga menyatu dengan tubuh Li Suanji. Dia menggunakan kekuatan dunia untuk mengendalikannya. Ini adalah harta dao berjenis baju zirah. Relatif mudah digunakan dan tidak membutuhkan banyak kekuatan. Namun masalahnya, hantu-hantu di bawah sana tidak berkurang. Malah, jumlahnya semakin banyak. Para hantu yang berjejalan itu berkumpul bersama, saling membunuh dan melahap satu sama lain. Sungguh menjijikan dan tragis, Long Chen tidak tahu apa yang dilakukan makhluk-makhluk ini. Dia sudah mengintegrasikan tiga token emas. Itu tidak cukup. Jika dia ingin mendapatkan tempat pertama, tiga token saja tidak cukup. Dia membutuhkan setidaknya tujuh atau delapan untuk memastikannya. Namun, Long Chen tidak khawatir. Dari pembukaan neraka abadi hingga sekarang, hanya butuh waktu kurang dari sebulan. Masih ada dua bulan lagi. Di sisi lain, masih belum ada berita tentang Void Astral Dragon. Kekacauan ras hantu itu terlalu aneh. Itu mengganggu pikiran Long Chen. Hal baiknya adalah bahwa bahkan jika permainan berakhir, neraka abadi akan tetap terbuka. Pada saat itu, Long Chen dapat berkeliaran dan mencari seluruh neraka abadi. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukannya. Menurut perkiraan Long Chen, api leluhur iblis sembilan neter yang diinginkan Mosya Olang seharusnya berada di neraka neter world. Tim neraka pedang Asura telah mengatakan bahwa ini adalah arah menuju neraka neter world. Mosya Olang telah melahap api leluhur iblis sembilan neter dalam jumlah besar. Hanya tersisa satu atau dua. Dia akan membiarkan api leluhur menyatu dengan wujud aslinya di dalam tubuhnya. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih kuat. Setelah sepuluh hari, Long Chen menyadari bahwa dia sudah sangat dekat dengan neraka neter world. Namun, disinilah para hantu paling banyak jumlahnya. Sebelum Long Chen tiba, area di bawahnya sudah dipenuhi dengan banyak sekali hantu, yang semuanya saat ini berkeliaran dan bertarung. Selain ras hantu biasa, ada juga sejumlah besar hantu setan merah. Hantu setan merah adalah penguasa ras hantu biasa. Selama ia lapar, hantu-hantu kecil akan datang ke pintunya untuk dilahapnya. Tentu saja, ada juga hal-hal yang dapat mengendalikan Scarlet Demonic Ghost, dan itu adalah ras hantu yang lebih kuat. Sepanjang perjalanan, Long Chen melihat ras hantu seperti Headless Ghost dan Wind Ghost. Hantu tanpa kepala adalah monster dengan kepala di perutnya. Tubuhnya sedikit lebih besar dari hantu setan merah. Hantu setan merah adalah makanannya. Hantu angin lebih kecil, tetapi sangat cepat. Yang terpenting, ia bisa terbang. Dari jauh, ia tampak seperti kabut hijau tebal. Selama ia membuka mulutnya, hantu-hantu kecil bertaring dan berwajah hijau yang tak terhitung jumlahnya akan ditelannya. Long Chen membunuh banyak hantu angin di sepanjang jalan. Di antara mereka, hantu terkuat yang dilihat Long Chen adalah iblis raksasa. Ras hantu ini tingginya lebih dari 40 meter dan bisa terbang. Ia tampak sangat ganas dan ditutupi sisik hitam yang sangat keras. Yang terpenting, setiap iblis raksasa memiliki tiga kepala. Meskipun semuanya berwajah hijau dan bertaring, ketiga kepala itu memiliki ekspresi gembira, marah, dan sedih. Pada saat yang sama, ia memiliki enam lengan yang tebal. Kekuatan tempur iblis raksasa hampir mencapai lingkaran besar jalur bela diri. Iblis raksasa yang ditemui Long Chen dan Mo Xiaolang sangat kuat. Saat itu, mereka berdua telah menghabiskan banyak upaya sebelum Mo Xiaolang menggunakan diagram tungku langit dan bumi untuk memurnikannya hingga mati. Bahkan Scarlet Blood Desolation milik Long Chen tidak dapat membunuhnya. Kunci iblis pengikat dewa yang memiliki pola dao hampir dihancurkan oleh iblis raksasa. Setelah mengalahkan iblis raksasa, Long Chen ketakutan setengah mati. Ia berpikir dalam hati bahwa jika beberapa makhluk seperti ini muncul dan mengepung mereka, mereka hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Namun untungnya, mereka mungkin telah mencapai tepi neraka Avicii. Mereka hanya perlu menemukan jalan kuno mata air kuning yang mengarah ke neraka Neterward. Akhirnya, aku tidak perlu melihat hantu-hantu ini. Soyeon sangat bahagia. Dia sudah ketakutan setengah mati selama sebulan terakhir. Meskipun dia berada di alam kekosongan besar, dia tetap merasa sangat tidak nyaman. Long Chen merasakan firasat buruk. Tiba-tiba, ada getaran yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Seluruh tanah bergetar dan retak, membentuk jurang yang dalam. Sejumlah besar hantu jatuh ke dalam jurang dan berubah menjadi pasta daging. Dalam penglihatan Long Chen, ada lebih dari sepuluh iblis raksasa. Mereka membentuk formasi yang mengerikan dan bergegas menuju Long Chen. Masing-masing dari mereka tampak ganas, dan rantai hitam besar melingkari tubuh mereka seperti tentakel. Mereka berlari liar di tanah. Setiap kali mereka melangkah, hantu-hantu kecil yang tak terhitung jumlahnya akan berubah menjadi pasta daging. Bahkan hantu tanpa kepala dan hantu setan merah harus menghindar. Jika mereka tidak menghindar tepat waktu, mereka akan ditangkap oleh setan raksasa dan dimangsa. Pemandangan itu sangat menjijikkan. Berlari. Ketiganya sudah ditemukan. Long Chen dan Mo Xiaolang sudah kesulitan melawan satu iblis raksasa, dan vitalitas mereka hampir rusak parah. Jika mereka bertarung dengan selusin iblis raksasa ini, mereka memperkirakan akan lebih tragis daripada saat mereka bertarung dengan tim penjara pedang Asura. Mereka bahkan mungkin mati di sini. Setan raksasa ini menghalangi jalan menuju neraka Neterworld, tidak mengizinkan siapapun untuk melewatinya. Long Chen hanya bisa mundur terlebih dahulu dan memikirkan cara lain. Bagaimanapun, meskipun setan raksasa itu besar, kecepatan mereka juga mengerikan. Gempa bumi sebelumnya disebabkan oleh mereka yang berlari kencang dan panik. Ketiganya memiliki kecepatan yang hampir sama. Di antara mereka, Mo Xiaolang adalah yang tercepat. Namun, Li Suanji yang paling lambat cukup cepat untuk melepaskan diri dari mereka. Setelah mengejar Long Chen beberapa saat, para iblis raksasa itu mundur, tubuh mereka yang besar menghilang dalam kegelapan. Long Chen dan yang lainnya akhirnya berhenti untuk beristirahat. Melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa ada lebih banyak hantu di sekitar mereka. Bahkan ada beberapa hantu angin yang mendekati mereka. Untungnya, tidak ada lagi makhluk yang menentang surga seperti iblis raksasa. Scarlet Blood Eternity milik Long Chen berubah menjadi pedang dan membunuh semua orang ini. Ketiganya kemudian mulai berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mungkin sebaiknya kita cari tempat tinggal dulu dan lihat apa yang terjadi di neraka avici ini. Jalan menuju neraka Neterward telah diblokir oleh sepuluh iblis raksasa itu. Ku rasa kita tidak bisa melewatinya, kata Long Chen. Kita bisa menggunakan taktik pengalihan. Aku akan memancing para iblis raksasa itu sementara kalian menuju ke sana, kata Li Suanji. Tidak, Long Chen menolak dengan tegas. Tempat ini sangat aneh. Kita tidak bisa berpisah. Mari kita cari tempat untuk bersembunyi dulu. Tempat ini tidak jauh dari neraka Neterward. Begitu kita menemukan jalan, kita bisa menyelinap ke sana. Memimpin mereka, Long Chen mencari tempat persembunyian di Pegunungan Hitam. Sama seperti terakhir kali, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat ada beberapa puncak gunung di depannya yang benar-benar membentuk lingkaran besar, membentuk pegunungan tinggi berbentuk cincin yang menembus awan dan sangat curam. Long Chen tercengang. Hantu biasa pasti tidak akan bisa memanjat ke tempat ini. Selain iblis gila dan iblis raksasa, lingkaran pegunungan seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk bersembunyi. Bagaimanapun, gunung itu adalah gunung tertinggi dalam radius 100 Li. Ayo kita pergi ke sana, kata Long Chen dengan tegas. Ketiganya mendekati tempat itu. Ketika mereka kurang dari 5 km dari tempat itu, token emas di tangan mereka menyala lagi. Terlebih lagi, kecerahan kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, token emas akan bersinar lebih terang. Mereka bertiga berhenti. Bagaimana situasinya? Tanya Mo Xiaolang. Ini berarti ada banyak tim yang telah melarikan diri ke lingkaran pegunungan. Perubahan di neraka Afici telah memengaruhi konfrontasi tim normal kami, kata Long Chen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap pergi? Tanya Mo Xiaolang. Tentu saja. Long Chen tersenyum. Saat ini, dia tidak takut dengan pertempuran antar tim. Karena ada begitu banyak tim di lingkaran pegunungan, tidak masalah jika ada satu lagi. Saat Long Chen mendekat, yang lain juga memperhatikannya. Namun, mereka tidak bergerak. Saat Long Chen mendekati gunung besar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Seperti yang diharapkan, klan hantu tidak bisa memasuki lingkaran gunung. Di salah satu gunung, ada tiga kata yang sangat besar, Gunung Tiewei. Sampai jumpa di video selanjutnya.